The Kaupit Prison Realm adalah tanah tandus yang tak berujung, tempat kesunyian yang mematikan. Namun, itu adalah tempat keheningan yang mematikan yang penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Sepanjang jalan, Zhang Ruochen dan makhluk berambut hijau itu diserang lebih dari belasan kali. Semua musuh yang menyerang mereka adalah makhluk hidup dari alam Sein King. Beberapa adalah manusia, beberapa adalah gug-gug jahat, beberapa adalah raja hantu. Namun, ranah kultifasi mereka tidak tinggi, dan yang terkuat hanya raja suci empat langkah, dan tidak dapat menyakiti Zhang Ruochen. Keraguan Zhang Ruochen di dalam hatinya semakin kuat dan kuat, saat dia bertanya. Bagaimana ada begitu banyak makhluk kuat yang tinggal di alam penjara lubang sapi, bagaimana mereka meningkatkan tingkat kultifasi mereka. Mereka tidak bisa hanya menghirup spirit ki dari alam, dan memahami sila langit dan bumi, kan? Tuanku bijaksana, memang tidak demikian. Makhluk berambut hijau itu berbisik. Ada obat-obatan batu yang tumbuh di alam penjara lubang sapi yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Setiap obat batu adalah harta karun, dan dengan mengkonsumsinya, seseorang bisa sangat meningkatkan kultifasinya. Oh, mata Zhang Ruochen berbinar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, obat batu apa? Di mana itu tumbuh? Mengapa kami belum melihat satu pun di sepanjang jalan di sini? Kata makhluk berambut hijau itu. Obat batu hanya tumbuh di sepanjang Ngarai Tiantu, dan kami belum mencapai tempat itu, jadi tentu saja kami tidak akan menjumpainya. Zhang Ruochen mengangguk dan bertanya, di mana Ngarai Tiantu? Ngarai Tiantu adalah lembah retakan yang panjangnya puluhan ribu mil di tengah alam penjara lubang sapi. Setelah jeda, makhluk berambut hijau itu melanjutkan. Ngarai ini semakin panjang dan lebar setiap tahun seolah-olah wilayah penjara lubang sapi akan terbagi menjadi dua. Namun, daerah di mana sebagian besar obat batu tumbuh telah ditempati oleh nebula leopard. Tidak ada makhluk yang bisa mengambilnya, dan siapapun yang mendekat akan dibunuh. Makhluk lain hanya bisa mencoba peruntungan di pinggiran Ngarai. Jika beruntung, mereka dapat menemukan satu atau dua obat batu. Zhang Ruochen menyipitkan matanya dan berkata, karena ada obat-obatan batu yang tumbuh di Ngarai Tiantu, maka pasti ada banyak makhluk yang menginginkannya. Dengan kultifasi nebula leopard hanya pada Raja Suci lima langkah, bagaimana ia bisa mempertahankannya? Tuanku, Anda mungkin tidak tahu. Di alam penjara lubang sapi, setelah budidaya makhluk melebihi alam Raja Suci lima langkah. Itu akan diusir secara paksa oleh Rilem Spirit Kedungeon level berikutnya. Jadi, dengan kata lain, sementara wilayah penjara lubang sapi dan alam penjara lainnya memiliki pembangkit tenaga Saint King lima langkah, namun, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk nebula macan tutul. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak bisa menang juga. Makhluk berambut hijau itu berkata dengan kagum. Kekuatan tempur nebula leopard mungkin tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Raja Suci enam langkah atau tujuh langkah. Setelah melakukan perjalanan ribuan mil lagi, makhluk berambut hijau itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke Cakrawala dengan tatapan ketakutan yang dalam di matanya. Lapisan cahaya merah muncul di Cakrawala dan mewarnai langit dengan warna merah, seperti api yang berkobar di langit. Zhang Ruochen menutup matanya, dan dengan hati-hati merasakannya, sebelum menghela nafas lembut. Cahaya yang keluar dari tanah mengandung semacam kekuatan misterius yang dapat membangkitkan sila langit dan bumi untuk menjadi aktif. Zhang Ruochen mengaktifkan teknik batinnya dan merasakan ajaran langit dan bumi mengalir ke arahnya, dan menyatu menuju lautan kinya. Itu adalah cahaya adven yang berasal dari dasar Ngarai Tiantu. Melalui pengisian cahaya adven itulah Ngarai Tiantu dan daerah sekitarnya dapat menghasilkan obat-obatan batu. Mata makhluk berambut hijau itu bersinar, dan dia terlihat sangat bersemangat. Segera setelah itu, ia menunjuk ke arah gunung merah di bawah cahaya adven dan berkata, disanalah Nebula Leopard tinggal. Gunung Nebula. Zhang Ruochen mengambil langkah dan bergerak maju. Setiap langkah yang diambil menempuh jarak puluhan mil. Makhluk berambut hijau itu takut pada Nebula Leopard dan tidak berani mengikutinya. Ia melihat siluet memudar Zhang Ruochen seperti yang dikatakan pada dirinya sendiri. Orang ini mungkin kuat tapi dia terlalu sombong. Nebula Leopard bukanlah sesuatu yang ingin Anda pancing. Lebih baik aku lari lebih jauh, atau setelah Nebula Leopard membunuhnya, dan mendeteksi auraku, itu akan membunuhku juga. Segera, Zhang Ruochen tiba di tepi Ngarai Tiantu, berdiri kurang dari 100 mil jauhnya dari gunung berapi Nebula. Lima kaki darinya, ada obat batu berdaun tiga. Itu tampak seperti batu delima, dengan api menyala di daunnya, memancarkan panas yang membarah. Tapi di dalamnya ada aura kehidupan yang kuat. Zhang Ruochen mengambil obat batu dari udara dan mencubitnya di tangannya sebelum menggunakan api pemurnian ilahi untuk memurnikannya menjadi obat cair seukuran kenari. Setelah menelannya, tingkat kultivasi Zhang Ruochen tidak banyak berubah, hanya kekuatan fisik dan spiritualnya yang jelas meningkat sedikit. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan ringan, merasa sedikit kecewa. Obat batu di sini sangat berguna untuk Sein King level rendah. Tapi untuk dunia saya saat ini, itu tidak akan berpengaruh banyak tidak peduli berapa banyak saya mengkonsumsinya. RAAAWWRRR Sebuah lolongan mengguncang datang dari gunung merah di belakang Zhang Ruochen dan membentuk gelombang ki yang mengepul. Kamu berani mencuri obat batu di dekat gunung nebula. Apa yang memberimu keberanian? Raungan bergema di seluruh dunia. Nebula berwarna cerah terbang keluar dari gunung berapi, dan mendarat di atas Zhang Ruochen, melepaskan aura suci yang kuat. Ini benar-benar macan tutul nebula. Zhang Ruochen sangat gembira. Perlu diketahui bahwa nebula leopard adalah keturunan dari binatang dewa, dan agak langka. Orang yang tinggal di gunung berapi nebula kemungkinan besar adalah saudara Baolai. Baolai, Zhang Ruochen melihat sosok yang berdiri di atas nebula dengan jelas, dan terkejut saat dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan kembali. Berdiri di atas nebula adalah seorang pria muda berusia 20-an. Dia memiliki sepasang telinga macan tutul tujuh warna di kepalanya, alisnya yang tebal, dan baju besi merah saat dia memegang tombak berserat tebal, sementara matanya bersinar dengan cahaya seperti bintang. Itu bukan broter Baolai. Tetapi pemuda ini agak mirip dengan broter Baolai dalam wujud manusianya. Apakah dia keturunan dari broter Baolai? Bao Singhun tidak banyak bicara dan menusuk dengan tombaknya. Cahaya merah menyala dari ujung tombak dan menuju Zhang Ruochen di tanah. Sinar itu sangat kuat, seolah-olah itu adalah sungai yang deras, menyebabkan dunia berguncang hebat. Di kejauhan, makhluk berambut hijau itu merasakan kekuatan jalur suci yang kuat datang dari arah-ngarai Tiantu, dan jantungnya bergetar. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasi nebula leopard, mengapa dia tidak mempercayai saya. Manusia itu akan mati. Orang ini mungkin keturunan dari broter Baolai, dan Zhang Ruochen tidak ingin melukainya. Jadi, Zhang Ruochen berdiri diam, dan hanya mengaktifkan lingkaran cahaya suci untuk memblokir sinar merah Bao Singhun, dan membuatnya tidak mungkin untuk mendekat. Mata Bao Singhun menyusut, saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Baginya untuk dengan mudah menetralkan pukulan sehingga saya menggunakan semua kekuatan saya, apakah tingkat kultifasinya melampaui Raja Suci lima langkah. Saat pikiran itu muncul di benak Bao Singhun, saat berikutnya, dia menemukan dirinya di hadapan manusia dan tidak dapat bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Lengan Bao Singhun terbakar api saat dia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Zhang Ruochen. Namun, ruang di sekitarnya tampak membeku, dan bahkan menggerakkan satu jari pun sangat sulit baginya. Zhang Ruochen mengawasinya dengan hati-hati dan mengangguk. Anda sedang mengembangkan kitab suci pemurnian ilahi, sepertinya Anda memang keturunan dari broter Baolai. Anda benar-benar tahu tentang kitab suci pemurnian ilahi. Bao Singhun terkejut. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, Kitab suci pemurnian ilahi adalah salah satu teknik teratas dari Kekaisaran Pusat Sengming, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Omong kosong, Kitab suci pemurnian ilahi adalah teknik kultifator ayah saya, apa hubungannya dengan beberapa Kekaisaran Pusat Sengming yang bodoh? Bao Singhun meludah. Zhang Ruochen mengerutkan kening dan berkata, Di mana ayahmu? Kamu siapa? Dan mengapa saya harus memberi tahu Anda? Bao Singhun bertanya. Zhang Ruochen tidak marah dan malah gembira. Ini setidaknya membuktikan bahwa sangat mungkin broter Baolai masih hidup. Zhang Ruochen berkata, Siapa saya? Jika kita memilih senioritas, Anda harus memanggil saya Paman Senior. Paman Senior, Kalau begitu aku adalah tuanmu yang terkutuk. Bao Singhun mendengus dan berkata dengan tata pandingin. Saya pikir Anda mencoba mengambil anggrek emas dendrobium dari tangan ayah, kan? Tidak ada gunanya, kamu mungkin kuat, tapi sebelum ayahku, kamu bukan apa-apa. Zhang Ruochen berkata, Karena kamu begitu yakin dengan kekuatan ayahmu, maka bawa aku ke dia. Bao Singhun mencibir dan tidak berniat memimpin jalan. Kamu tidak percaya ayahmu? Zhang Ruochen bertanya. Bao Singhun merenung sejenak dan berkata, Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membawamu ke sana. Bao Singhun berjalan di depan dan memimpin saat Zhang Ruochen mengikuti di belakang saat mereka pergi ke tingkat ke-11 dari Neter Dumeon, alam penjara batu penghancur. Menurut Bao Singhun, ayahnya telah pergi ke tingkat 15 dari Neter Dumeon, alam penjara pemutusan hubungan kerja, untuk mengolah dan mencari peluang untuk terobosan. Untuk naik ke tingkat 15, mereka harus terlebih dahulu melewati tingkat 11, 12, 13, dan 14. Ini tingkat 15 lagi, mengapa semua orang pergi ke sana untuk berkultivasi? Zhang Ruochen merasa bingung. Bagaimanapun, Lord Ming juga dipenjara di tingkat 15. Mungkinkah ada tanah suci untuk bercocok tanam di sana? Setelah tiba di alam penjara pemutusan hubungan kerja, Zhang Ruochen tertegun. Di bawah kakinya ada batu spar berwarna-warni yang menutupi seluruh tanah. Ada kristal roh, dan juga batu suci, jumlahnya terlalu besar untuk dihitung. Ini juga pertama kalinya Bao Singhun naik ke tingkat 15, dan setelah melihat pemandangan di hadapannya, dia juga tercengang. Di kejauhan, ada danau api merah yang menutupi ratusan mil. Semakin dekat ke danau yang menyala, semakin aktif sila langit dan bumi saat mereka bergerak melintasi ruang dan waktu seperti kawanan naga bertanduk. Zhang Ruochen datang ke tepi danau dan memejamkan mata saat kecepatan memahami sila jalan suci telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Saat dia terus berjalan ke tengah danau, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, kecepatan pemahaman Zhang Ruochen tentang sila jalan suci menjadi semakin cepat. Empat kali, lima kali, dan mereka terus berkembang. BOOMMM Tiba-tiba, dari dasar danau yang menyala, cakar macan tutul yang panjangnya ratusan meter meledak, sejumlah besar cahaya mengalir di permukaan cakar saat menyerang Zhang Ruochen. Di tepi danau yang menyala-nyala itu, Bao Singhun sangat gembira. Ayah! Macan tutul itu hanyalah hantu. Namun, kekuatan yang dipancarkannya sangat tirani dan menekan api di danau yang sedikit meredup. Di permukaan, potongan kristal roh dan batu suci meledak dan berubah menjadi debu. Zhang Ruochen membentuk jejak telapak tangan, dan meledakkan naga gajah Prajnapalem, dan memobilisasi sila kebenaran, melepaskan 7 kali kekuatan serangan. Naga gajah mencapai surga. Bayangan naga dan gajah yang tak terhitung jumlahnya terbang dan bertabrakan dengan cakar macan tutul. BOOMMM. Kekuatan yang meletus dari cakar macan tutul itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Itu menabrak Zhang Ruochen, dan mengguncangnya begitu banyak sehingga dia jatuh ke belakang tak terkendali. Setelah mundur lebih dari 600 kaki jauhnya, Zhang Ruochen berusaha untuk menstabilkan dirinya sendiri. Cakar macan tutul sepanjang ratusan meter berangsur-angsur menghilang, saat itu berubah menjadi aliran udara dan bergegas ke tanah, menyatu menjadi bentuk kekar. Sosok kekar yang berdiri di tengah danau yang menyala itu berbentuk manusia, namun tingginya sekitar 2,5 meter. Karena nyala api di sekitarnya, sosoknya tampak mengjulang, menyimpang dan tidak jelas. Di tepi danau, Bao Singhun melihat Zhang Ruochen didorong mundur, dan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ayah, bunuh dia. Sosok kekar itu berjalan keluar dari danau api, menampakkan wajah aslinya. Tapi, dia tidak melanjutkan serangan itu, tetapi sebaliknya, dia sedikit gelisah saat dia menatap Zhang Ruochen. Sudah berapa lama kamu dipenjara di Neter Dungeon, di mana anda mempelajari serangan palem naga gajah prajna. Setelah mendengar ayahnya mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan, Bao Singhun sedikit tertegun. Zhang Ruochen melihat wajah sosok kekar itu, dan ada kegembiraan yang tak terkatakan di hatinya, seolah-olah itu adalah tsunami yang mengamuk. Orang ini orang ini benar-benar broter Bao Lai. Bro, tepat saat Zhang Ruochen membuka mulutnya, badai merah keluar dari balik danau yang menyala-nyala. Dalam sekejap, seluruh area menjadi sangat redup karena semuanya berwarna merah darah. Kekuatan aneh memengaruhi suasana hati Zhang Ruochen. Hatinya yang biasanya tenang menjadi sedikit gelisah. Perlu diketahui, keadaan pikiran Zhang Ruochen, di bawah orang suci tertinggi, bisa dikatakan luar biasa, namun dia masih terpengaruh. Seorang raja suci lima langkah secara alami bahkan lebih rentan. Begitu dia tersapu oleh badai merah darah, mata Bao Singhun berubah menjadi merah darah, saat dia tampak bingung, dan mengeluarkan raungan menyakitkan dari mulutnya. R. A. 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 W. 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 R. 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 Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi bentuk aslinya, nebula leopard yang tingginya seratus kaki, dan memancarkan aura kekerasan. Apa yang terjadi? Badai merah datang terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh, menyebabkan Zhang Ruochen merasakan bahaya yang kuat. Sialan? Ini di sini lagi. Gelombang kemarahan muncul di mata Bao Lai. Dengan sekejap, dia muncul kembali di samping Bao Singhun, dan memanggil tombak kait ekor naga, dan memandang badai merah darah yang mengamuk dengan hati-hati. Melihat pandangan hati-hati dari saudara Bao Lai, Zhang Ruochen bahkan lebih yakin bahwa pasti ada bahaya besar dalam badai merah itu. Suara mendesing. Zhang Ruochen segera menyebarkan domain of space. Domain of space baru saja meluas lebih dari empat kaki sebelum badai roh keluar dari badai merah. Prahararo adalah gelombang raksasa yang terbentuk dari bilah tajam kekuatan spiritual. Makhluk tak dikenal meluncurkan serangan spiritual padanya. Untungnya, dia telah menyebarkan domain of space, atau badai roh akan langsung menimpa Zhang Ruochen. Sekarang, setidaknya ada beberapa waktu penyangga. Kekuatan spiritual Zhang Ruochen sekarang tidak lemah, jadi dia tidak takut. Dia mengeluarkan enam mutiara kesombongan, dan mengaturnya ke dalam lingkaran, membentuk segel benteng, dan bentrok dengan badai roh. Di sisi lain, Bao Lai juga diserang oleh Prahararo. Dia tidak terpengaruh, dan menancapkan tombaknya ke tanah, saat dia mengangkat domain sila, dan menghadapi temes roh. Dia tidak tahu apakah itu karena Zhang Ruochen mahir dalam naga gajah Prajnapalem, tetapi meskipun ini adalah pertama kalinya Bao Lai melihat orang itu, dia tidak terlalu memusuhinya saat dia meneriakkan pengingat. Hati-hati, monster itu tidak hanya mahir dalam serangan spiritual. Monster apa? Zhang Ruochen bertanya. Huosh. Suara aneh terdengar dari badai berwarna merah darah. Sejumlah benang sutra putih ditembakkan, dan setiap benang memiliki panjang ribuan kaki, dan salah satunya menyerempet lengan kanan Zhang Ruochen, dan bertabrakan dengan pelindung armor dewa api, memicu percikan api di belakangnya. Itu sangat tajam, jika itu mengenai kulitnya, bahkan jika pertahanan fisik Zhang Ruochen kuat, dia masih akan terluka. Tidak berani bersentuhan dengan benang sutra putih, Zhang Ruochen menggunakan kekuatan ruang untuk terus-menerus mengelak dan menghindari serangan lawan. Ada terlalu banyak benang sutra putih, dan bahkan dengan bantuan kekuatan luar angkasa, Zhang Ruochen tertambat di tepi bahaya, dan hampir terkena lebih dari sekali. Monster macam apa itu? Zhang Ruochen meledakkan api pemurnian ilahi, dan mengubahnya menjadi api ilahi kilin saat itu bergegas ke sumber benang sutra putih. Api pemurnian ilahi tingkat cenyan bahkan tidak bisa membakar benang sutra putih. Sebaliknya, pola merah misterius terbang keluar dari jantung benang sutra putih, dan menghantam flem kilin, menghancurkannya berkeping-keping. Itu, sebuah rune jimat. Monster itu benar-benar bisa mengukir rune yang begitu kuat. Zhang Ruochen tidak percaya. Rune merah yang telah terbang sebelumnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Suci sembilan langkah, dan jelas tidak bisa diremehkan. Zhang Ruochen hendak memanggil roh jahat untuk melawan monster itu. Di sisi lain, teriakan panjang terdengar, dan dia melihat Bao Lai, yang berdiri di samping Bao Xing Hun, mengayunkan tombak perangnya menjadi busur. Sebuah kekuatan kuno namun sakral di dalam tombak itu mengalir dalam kilau kemasan, dan menyebarkan badai berwarna merah darah. Tanda merah terbang keluar lagi dari tengah benang sutra putih. Jumlah rune sebanyak ratusan karena semuanya saling terkait, dan membentuk segel misterius saat bentrok dengan tombak perang. Ledakan, kedua kekuatan itu bentrok ke jalan buntu, dan untuk sementara, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, benang sutra putih di udara menyapu Bao Lai, dan malah menebas Bao Xing Hun di belakangnya. Kotoran, ekspresi Bao Lai berubah, dan hendak menarik kembali tombaknya, dan menggunakan cara bertahan. Namun, dengan itu, dia pasti akan didorong di belakang, tetapi dia harus melakukannya. Dia tidak bisa hanya melihat saat putranya terbunuh oleh monster itu. Hmm, Bao Lai menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Bao Xing Hun telah mundur ratusan mil jauhnya. Sesosok berdiri di samping Bao Xing Hun, itu adalah pemuda manusia yang telah menggunakan serangan palem naga gajah prajna sebelumnya. Dia sebenarnya adalah pembudidaya ruang. Bao Lai merasakan fluktuasi dalam ruang, dan jelas, pria itu telah menggunakan kekuatan ruang untuk menyelamatkan Bao Xing Hun. Bagaimanapun, sekarang dia tidak memiliki kekhawatiran lain, Bao Lai tidak lagi memikirkannya, dan pergi keluar untuk menyerang monster itu. Setelah datang ke alam penjara pemutusan, Bao Lai sudah melawan monster itu beberapa kali, dan tahu kelemahannya. Jadi, dia mengambil tombaknya, dan berubah menjadi sinar saat dia bergegas masuk ke dalam benang sutra putih yang tebal. Monster itu, paling takut pada pertarungan jarak dekat. B-O-O-O-M-M Setelah serangkaian ledakan, monster itu menjerit, saat ia melarikan diri ke kejauhan. Itu hilang, menurutmu kemana kamu akan pergi? Bao Lai mengangkat tangan kirinya, telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam, dan meraih monster di udara, mencoba menangkapnya. Monster itu benar-benar terbungkus sutra putih, dan gelombang suara yang tajam terpancar dari dalam benang sutra itu. Bahkan ketika Zhang Ruochen berada ratusan mil jauhnya, gendang telinganya langsung meledak saat darah mengalir keluar dari telinganya, seluruh tubuhnya tergelincir ke belakang, dan semuanya menjadi gelap, karena tubuhnya terasa lemah dan disorientasi. Zhang Ruochen segera mengaktifkan teknik batinnya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah entah berapa lama berlalu, Zhang Ruochen telah pulih, dan membuka matanya sekali lagi. Monster itu sudah lama melarikan diri. Sosok kekar Bao Lai muncul di hadapan Zhang Ruochen dan menatapnya dengan tatapan curiga. Tidak terlalu jauh, Bao Xing Hun, yang telah kembali ke bentuk aslinya, jatuh ke tanah, berlumuran darah, jelas terluka parah. Bao Lai tidak pergi untuk merawat putranya, tetapi malah mengarahkan tombaknya ke dahi Zhang Ruochen saat dia mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin. Teknik yang Anda kembangkan adalah The Scripture of Emperor Ming's Empyrean, dari mana Anda mencurinya. Zhang Ruochen menatap mata Bao Lai yang seperti lonceng tembaga, dan matanya sedikit basah, tapi dia masih memaksakan senyuman. Kakak ketiga, Aku Ruochen sudah lama tidak bertemu. Ruochen, tombak di tangan Bao Lai sedikit bergetar. Zhang Ruochen tahu bahwa tidak mudah bagi saudara Bao Lai untuk mempercayainya. Jadi, dia mengeluarkan pedang abisal kuno dan menyerahkannya. Bao Lai tahu pedang yang terbuat dari besi ciptaan, dan berkata, Neraka, mengapa abis ada di tangan Anda? Itu pedang adik laki-laki kecil. Tidak? Tidak, adik laki-laki kecil telah dibunuh oleh Putri Chiao, kamu bukan dia. Anda pasti seseorang yang dikirim oleh Kaisar King dan Putri Chiao. Apa tujuanmu? Awalnya, Bao Lai tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Zhang Ruochen, tetapi sekarang orang menyebalkan ini berpura-pura menjadi adik kecilnya yang terlambat, bagaimana dia tidak bisa marah. Zhang Ruochen melihat Bao Lai menunjukkan emosi yang kuat, jadi dia dengan hati-hati mengingat dan ingin membicarakan beberapa cerita 800 tahun yang lalu. Pada saat ini, si Ren dan si Qian Kun telah datang ke alam penjara pemutusan hubungan kerja, dan turun tidak terlalu jauh dari Zhang Ruochen dan Bao Lai. Tatapan tajam Bao Lai menoleh, dan berkata dengan waspada, Kamu ini siapa? Si Ren melihat bahwa tombak Bao Lai diarahkan ke Zhang Ruochen, dan menunjukkan ekspresi gugup. Dia segera mengeluarkan tiga jimat dan meledakkannya. Berhenti, Zhang Ruochen berseru, tapi sudah terlambat. Dua sinar cahaya ditembakkan dari mata Bao Lai, dan menembus tiga jimat. Kekuatan sinar merah tidak berkurang, karena mereka meraung ke arah si Ren di belakang. Dengan kultifasi si Ren sekarang, bagaimana dia bisa menghentikan serangan Bao Lai? Apa yang digunakan Bao Lai, bukanlah pandangan yang sederhana. Itu adalah seni suci yang Zhang Ruochen tidak berani hadapi bahkan dengan kultifasinya saat ini. Tapi sekarang, Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia mengaktifkan pergeseran dimensi untuk muncul di hadapan si Ren, dan membangkitkan pagoda Azureski, mengaktifkan kekuatan tertinggi di dalamnya untuk memblokir dua sinar merah dari mata Bao Lai. Melihat pagoda Azureski, seolah-olah itu telah mengkonfirmasi kecurigaan yang dia miliki, dan Bao Lai meledak menjadi marah dan meraung. Kamu benar-benar dikirim oleh Kaisar King dan Putri Chiao, mati. Kakak ketiga, bisakah kamu mendengarkan aku? Zhang Ruochen berkata sambil memblokir serangan itu. Alam bawah sadar Bao Lai sebenarnya ingin mempercayainya, dan bahwa orang di hadapannya adalah adik laki-lakinya yang masih kecil. Setelah beberapa saat ragu, dia berkata, Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara, jika Anda berani berbohong kepada saya, saya akan menghancurkan Anda. Cahaya aneh melintas di mata si Ren yang berdiri di belakang Zhang Ruochen, seolah-olah dia tidak ingin memberi Zhang Ruochen dan Bao Lai kesempatan untuk berbicara. Dia mengambil lebih dari selusin jimat, dan meledakannya ke arah Bao Lai. Mati, binatang buas. Si Ren berteriak, selusin jimat menjadi dinding jimat yang terbakar di udara. Dari tanah, itu tampak seperti bintang yang menyala yang dengan cepat menabrak Bao Lai. Kamu sedang mencari kematian. Otot Bao Lai membengkak dan menjadi lebih kuat saat dia mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Nyala api berwarna merah tua, dan suhunya sebanding dengan api pemurnian ilahi Zhang Ruochen. Selain itu, apinya mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan menghancurkan semua jimat, mengubahnya menjadi abu tertiup angin. Begitu kuat, apakah dia telah mencapai ranah Zhang Kauan Surga? Si Ren menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Bao Lai, matanya berbalik dengan cepat, dan sosoknya menyusut saat dia bersembunyi di belakang Zhang Ruochen lagi, mencoba menggunakan Zhang Ruochen untuk menghadapi Bao Lai. Namun, saat dia berada di belakang Zhang Ruochen, dia merasa sedikit kedinginan. Zhang Ruochen melirik ke belakang dan berkata dengan mata tajam, Kamu bukan si Ren. Kamu siapa? Agar dia bisa melihatku begitu cepat. Si Ren sedikit terkejut, tapi dia bertindak tegas. 160 ribu sila jalan suci bergegas keluar dari lautan Kinya, saat mereka mengalir dan berkumpul di sekitar jari-jarinya. Kemudian, mereka berubah menjadi tusukan jari yang kuat saat diarahkan ke bagian belakang kepala Zhang Ruochen. Zhang Ruochen telah lama dipersiapkan, sosoknya kabur dan menghilang. Sialan, kekuatan ruang angkasa lagi. Si Ren mengutuk dirinya sendiri. Si Ren meledakkan jarinya, menembus bayangan Zhang Ruochen, dan mengarahkannya ke bau lai yang menghadapnya. Di saat yang sama, seberkas cahaya ditembakkan dari bau lai ke arahnya. BOO MMM. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan si Ren dikirim terbang kembali seperti potongan kertas dan meludahkan darah suci saat dia masih di udara. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Si Ren telah melebih-lebihkan kekuatan bau lai sedikit, tapi ketika keduanya bertukar pukulan, hanya butuh satu pertukaran untuk dia terluka parah, dan itu sulit untuk dia terima. Tinju Tempes Empyrean. Suara berderak terdengar di seluruh tubuh bau lai, dan melepaskan jejak kepalan tangan di udara, membawa serta suara angin dan petir yang mengguncang daratan. Jejak Tinju berubah menjadi macan tutul yang gagah. Suara mendesing, si Ren telah melihat kekuatan bau lai dan tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Pusaran muncul di sekitar tubuhnya, dan orangnya tampak menyatu dengan pusaran itu dan menghilang. Setelah tidak melakukan apa-apa, tatapan bau lai berubah muram, saat dia bergumam. Ilusi. Di kejauhan, si Kian Kun mengerutkan kening dalam-dalam dan merasa sulit untuk memahami semua yang dilihatnya. Bahkan dia merasa putranya agak aneh, bagaimana kultifasi si Ren menjadi sekuat itu. Apa yang sedang terjadi? Hanya Zhang Ruochen yang tahu itu sedang terjadi, jadi dia menggunakan domain ruang untuk menutupi area yang lebarnya ratusan mil, dan menemukan tempat persembunyian si Ren saat dia mendengus. Bai Huan Senzi, tunjukkan dirimu. Tangan Zhang Ruochen meraih kekosongan. B-O-O-O-M-M-M. 30 mil jauhnya, sebagian besar dari kekosongan itu runtuh, membentuk celah dimensional selebar 10 kaki. Si Ren dipaksa untuk benar-benar menunjukkan dirinya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, saat dia tertawa dengan suara yang sangat berbeda dari suara si Ren. Kau benar-benar hebat, Sion of Time and Space, Zhang Ruochen. Bukankah kamu juga cukup hebat? Seperti yang diharapkan dari Bai Huan Senzi, dengan indeks bahaya 7. Saya telah meremehkan sebelumnya, di mana si Ren, dan sejak kapan anda berubah menjadi penampilannya? Zhang Ruochen berkata, Heh, sejak aku mengambil wujudnya, dia secara alami telah dikeringkan dan hanyalah mayat. Karena penutupnya sudah dibuka, Bai Huan Senzi tidak lagi menyimpan penyamarannya, karena otot dan tulangnya bergeser, dan berubah menjadi penampilannya sendiri, dengan perak tumbuh di punggungnya, dan berdiri di udara sekitar 10 kaki di atas tanah. Baik Zhang Ruochen dan Si Qian Kun menunjukkan amarah. Siapapun yang membunuh teman dan saudara laki-laki saya tidak pernah menemui akhir yang menyenangkan. Orang suci Zhang Ruochen, Qi dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya, dan menyembur keluar dari telapak tangannya, dan melonjak ke pagoda Azureski. Pagoda itu tumbuh semakin besar saat berputar dan terbang ke udara. Kekuatan tertinggi yang kuat menyapu ribuan mil. Spar di tanah terbang satu demi satu dan berputar di sekitar pagoda Azureski. Sementara Bai Huan Senzi memiliki banyak kemampuan aneh dan tak terduga, dan ilusi yang selalu berubah, tapi di hadapan artefak suci tertinggi, dia masih agak takut. Karena dia sudah datang ke alam penjara pemutusan, dia telah mencapai tujuannya, dan tidak perlu terus bertarung dengan Zhang Ruochen, dia perlu melihat tujuan utamanya. Huosh, tubuh Bai Huan Senzi hancur dan menjadi puluhan ribu titik cahaya merah darah saat mereka meledak dengan kecepatan ekstrim, seperti sinar cahaya, saat ditembakkan ke kejauhan. Lari, agar vampir abadi muncul di hadapanku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Baolai pernah mengikuti Kaisar Ming untuk berperang melawan vampir abadi, dan dia telah kehilangan hitungan berapa banyak rekan yang telah mati di tangan vampir abadi. Secara alami, dia membenci vampir abadi sampai ke tulang. Cakar Baolai meledak pada saat yang sama, membentuk dua awan yang menyala puluhan mil jauhnya, dan menyapu semua titik cahaya merah darah ke dalamnya, dan kemudian menekannya ke bawah. Bam! Bintik-bintik cahaya merah darah terus-menerus dimusnahkan saat menghilang ke udara. Tetapi beberapa titik cahaya berhasil lolos dan berubah menjadi tubuh Baihuan Senzi. Baihuan Senzi dalam kondisi yang buruk, dan auranya sangat melemah. Dia jelas terluka parah dan terus terbang menuju cakrawala. Baihuan Senzi sudah mulai menyesalinya. Jika dia tahu, dia akan terus menjaga kedoknya, dan tidak akan meledakkannya secepat itu. Pada akhirnya, itu karena dia telah meremehkan kekuatan Baolai, dan juga kecerdasan Zhang Ruochen. Dia tidak menyangka Zhang Ruochen bisa melihat kedoknya begitu cepat. B O O O M M M M Pagoda Azureski membawa awan cian saat terbang dan muncul di atas kepala Baihuan Senzi. Sial! Baihuan Senzi menyebarkan harta pelindung berbentuk perisai dan menggantungnya di atas kepalanya. Pagoda itu sendiri tidak jatuh, melainkan, meledakkan aliran kekuatan tertinggi yang menembus harta karun pelindung, dan mendarat di Baihuan Senzi, menghancurkan tubuhnya menjadi bubur berdarah. Jika aku berhasil melarikan diri, dan melepaskan Tuan Ming, maka hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh Zhang Ruochen dan orang Baolai itu, dan menghisap darah suci mereka hingga kering. Baihuan Senzi sangat marah, dan ekspresinya berubah menjadi mengancam. Dia mengeluarkan permata hantu dan menggunakan keterampilan ilusi saat dia menghilang lagi. Sial baginya, Zhang Ruochen memiliki domain of space, dan dengan mudah melihat ilusinya, dan menemukannya. DUSHH! Aliran kekuatan tertinggi lainnya meledak, dan menghantam punggung Baihuan Senzi, menembus tubuhnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Ini sudah berakhir, Zhang Ruochen mengontrol pagoda azureski dari jarak jauh dan bertujuan untuk membantingnya ke Baihuan Senzi. Jika aku mati, temanmu juga mati. Baihuan Senzi mengeluarkan permadani darah dan melepaskan siren darinya. Wajah siren pucat, dan matanya tampak berkaca-kaca, darah di tubuhnya terkuras abis, tapi dia masih hidup. Baihuan Senzi meraih kepala siren dengan tangannya. Kelima jarinya setajam duri, dan begitu mereka masuk ke kulit kepala yang terakhir, darah merah mengalir deras. Baihuan Senzi tidak membunuh siren, dan sebaliknya, menyimpannya sebagai kartu truf. Mata Zhang Ruochen menyusut, dan segera menghentikan pagoda azureski di udara, dan tidak membantingnya. Lepaskan siren, dan aku akan menghindarkanmu. Zhang Ruochen berkata. Baihuan Senzi tertawa. Kau menganggapku bodoh. Jika aku melepaskannya, artefak tertinggi milikmu itu akan segera menimpaku. Sikiankun tampak gugup dan cemas dan terbang ke sisi Zhang Ruochen. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu kepada Zhang Ruochen, dia mendengar Zhang Ruochen di telinganya. Patriark, jangan khawatir. Siren adalah temanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Sikiankun menatapnya dengan penuh syukur. Zhang Ruochen menatap Baihuan Senzi, berkata. Sebutkan harga Anda, kita bisa bicara perlahan. Baihuan Senzi tertawa. Jika saya ingin artefak suci tertinggi di tangan Anda, apakah Anda akan menukarnya dengan teman Anda? Tentu saja, tak masalah. Zhang Ruochen setuju tanpa ragu-ragu. Baihuan Senzi, Sikiankun, dan bahkan Baolai yang berdiri di kejauhan semuanya tercengang saat mendengar kata-kata Zhang Ruochen. Ada seseorang yang bersedia melepaskan artefak suci tertinggi untuk menyelamatkan seorang teman. Baihuan Senzi tertawa dan berkata, Tegas. Saya tidak pernah berpikir Zhang Ruochen, Sion of Time and Space akan menjadi seseorang yang menghargai hubungan. Saya suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda, namun, jangan berani-berani memainkan trik apapun. Hanya dengan berpikir, kepala temanmu akan meledak. Jangan khawatir, dibandingkan dengan artefak suci tertinggi, saya jauh lebih peduli dengan kehidupan teman saya. Zhang Ruochen berkata, Baihuan Senzi sangat gembira, apakah Zhang Ruochen benar-benar ingin menukar siren dengannya atau tidak. Paling tidak, dia memiliki peluang bagus untuk mendapatkan artefak suci tertinggi. Dan Zhang Ruochen, yang akan kehilangan artefak tertinggi, akan menjadi seperti harimau tanpa cakar dan taringnya. Begitu dia mendapatkan artefak suci tertinggi, dia akan menjadi lebih kuat dan bisa berbalik dan membunuh Zhang Ruochen dan Bao Lai, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan bisa menggunakan artefak suci tertinggi untuk menyelamatkan Tuan Ming, dan itu adalah pencapaian yang lebih besar. Zhang Ruochen memanggil kembali pagoda Azureski, dan tingginya hanya 9 inci saat dia memegangnya di telapak tangannya dan berjalan menuju Baihuan Senzi. Berhenti, Baihuan Senzi waspada terhadap Zhang Ruochen. Serahkan artefak suci tertinggi kepada Patriark Xi, dan biarkan dia membawanya kepadaku. Meskipun si Qian Kun sangat ingin menyelamatkan si Ren, dia dapat dengan jelas melihat situasinya, dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya seorang kultifator spiritual dari tingkat 57, dan saya jauh dari lawan Anda. Bagaimana jika Anda mendapatkan pagoda Azureski dan menolak untuk melepaskan Renner? Anda tidak punya hak untuk tawar-menawar. Baihuan Senzi tertawa, saat dia mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya, dan menggigit lebih dalam ke kulit kepala si Ren, mencubit kepalanya begitu keras sehingga berubah bentuk sedikit, dan bisa pecah kapan saja. Si Ren bangun dan berteriak. Zhang Ruochen memaksa pagoda Azureski ke tangan si Qian Kun dan berkata, Patriark, bawa itu padanya. Jika dia berani menarik kembali kata-katanya, maka alam penjara pemutusan akan menjadi kuburannya. Karena Zhang Ruochen mengatakan demikian, dan dengan si Qian Kun, yang sangat ingin menyelamatkan putranya, tidak memiliki ide lain, maka dia mengambil pagoda Azureski dan berjalan menuju Baihuan Senzi. Baihuan Senzi mengambil pagoda Azureski dari tangan si Qian Kun, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat tangan yang mencengkeram kepala si Ren sedikit mengendur. Pada saat inilah Zhang Ruochen menggunakan pergeseran dimensi dan muncul di samping Baihuan Senzi. Kamu ingin membunuh temanmu? Tatapan Baihuan Senzi tenggelam saat dia melihat Zhang Ruochen di hadapannya, dan mengerahkan kekuatan pada jarinya, berharap menggunakan nyawa si Ren untuk mengancam Zhang Ruochen. Namun, lengannya telah kehilangan akal sehatnya. Baihuan Senzi menunduk dan menemukan bahwa lengan yang menahan kepala si Ren telah terpotong oleh celah dimensional, dan terpisah dari tubuhnya. Pada saat yang sama, telapak tangan Zhang Ruochen terbakar dengan nyala api, dan menghantam dahi Baihuan Senzi, menghancurkan kepalanya menjadi beberapa bagian, dan mengubahnya menjadi kabut darah. Siapapun yang berani menyakiti teman saya tidak akan mendapatkan akhir yang menyenangkan. Tubuh tanpa kepala Baihuan Senzi jatuh ke tanah dengan suara keras. Zhang Ruochen mengambil kembali pagoda azureski dan mengeluarkan musim semi kehidupan, meneteskan setetes air ke kepala si Ren. Saat cahaya kehidupan menyelimuti tubuh si Ren, lukanya pulih dengan cepat. Segera menyusul, Zhang Ruochen berjalan menuju Bao Lai dan Bao Xinghun. Xinghun terluka parah. Musim semi hidupku bisa membantunya pulih dengan cepat. Bao Lai tidak menolak kebaikan Zhang Ruochen. Pedang abisal kuno tidak cukup untuk membuktikan siapa dirimu. Zhang Ruochen tahu apa maksud Bao Lai, dan dia mengangguk ringan. Datang ke samping Bao Xinghun, dia menjatuhkan setetes musim semi kehidupan ke tubuh Bao Xinghun, lalu mengeluarkan payung delapan naga dan kereta sembilan naga. Ayah dulu memegang payung delapan naga dan kereta sembilan naga. Hanya keturunan langsung Zhang dari Sengming yang dapat menggerakkan roh pelaksana artefak suci ini. Jika kalian semua masih tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat, kata Zhang Ruochen. Melihat payung delapan naga dan kereta sembilan naga, Bao Lai agak mempercayainya, tubuhnya yang kekar bergetar secara halus. Tapi bagaimana anak mudanya yang sudah mati bisa hidup kembali? Itu adalah sesuatu yang terlalu tidak terpikirkan. Pergi kemana? Tanya Bao Lai. Dengan lambayan tangannya, Zhang Ruochen telah membuka gerbang dunia dari Rilem Kiankun. Cara ini, Bao Lai memiliki kultivasi tingkat tinggi dan tidak takut pada apapun. Jadi dia melangkah ke dalamnya. Begitu berada di dalam alam Kiankun, Zhang Ruochen pertama-tama membawa Bao Lai ke makam kerajaan dan kuil kerajaan, kemudian bertemu dengan keturunan mantan pejabat kekaisaran pusat Sengming. Zhang Ruochen bisa merasakan kebencian Bao Lai yang meredah. Datang di bawah pohon penghubung langit ilahi, Bao Lai menghela nafas panjang. Adik, ceritakan padaku apa yang telah kamu lalui selama 800 tahun terakhir. Zhang Ruochen memaksakan senyum. Menjatuhkan pantatnya ke tanah, dia mulai menceritakan kisahnya. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan dan permusuhan di mata Bao Lai benar-benar hilang saat dia tenggelam dalam cerita Zhang Ruochen. Putri Chiao telah mencapai keilahian. Dia meraung marah. Itu benar, kata Zhang Ruochen. Segera, seperti bola karet yang kempes, Bao Lai duduk di tanah, merasa sedih. Saya telah berlatih kultivasi saya di Neterdungion, berharap saya bisa membunuh jalan keluar saya dan menantang Putri Chiao lagi untuk membalas dendam. Sial! Siapa yang tahu bahwa Putri Chiao telah menjadi seorang permaisuri dan mencapai keilahian? Bagaimana saya bisa menantangnya lagi? Zhang Ruochen bangkit dan menepuk bahu Bao Lai. Saudara Bao Lai, sungguh luar biasa bagi Anda untuk mencapai apa yang telah Anda capai meskipun kurangnya sumber daya budidaya di Neterdungion. Selain itu, Chiao memiliki segel roda surgawi, yang mempercepat kultivasinya 30 kali lebih cepat. Saat ini, Kunlun Rilem sedang bangkit kembali. Tidak ada kekurangan sila langit dan bumi, dan semua pembudidaya mempercepat laju kultivasi mereka. Ini adalah era terbaik. Tapi pengadilan neraka meluncurkan invasi besar-besaran, setiap alam fana dari pengadilan surgawi menjarah sumber daya dengan perang kelas Santo yang pecah di mana-mana. Orang-orang panik dan dunia telah jatuh ke dalam kekacauan total. Dalam pengertian ini, ini juga era terburuk. Saudara Bao Lai, era ini membutuhkanmu. Ikuti saya, tinggalkan Neterdungion, dan taklukkan dunia. Apa yang kamu katakan? Bao Lai bisa melihat bayangan Kaisar Ming pada Zhang Ruochen. Dia tenggelam dalam pikirannya, setelah itu dia bangkit kembali. Kau terdengar seperti aku sangat menyukai tempat neraka ini. Ayo pergi sekarang. Saya ingin melihat pejuang elit seperti apa yang dimiliki pengadilan neraka dan pengadilan surgawi. Saya tidak sabar untuk bertarung sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Saya datang ke alam penjara pemutusan dengan masalah mendesak lainnya dalam pikiran. Mengapa kita tidak meninggalkan alam Qian Kun? Dan saya akan menjelaskannya secara perlahan. Begitu Bao Lai meninggalkan alam Qian Kun, dia mendengar teriakan Bao Xing Hun. Di mana ayah saya? Apa yang telah kalian semua lakukan padanya? Ada apa denganmu, Xing Hun? Bao Lai menatapnya dengan tegas. Rupanya, Bao Xing Hun takut pada Bao Lai. Dia menyimpan tombak perangnya. Ayah, kemana kamu pergi? Tanyanya lembut. Jangan tanya. Ini masih bukan waktu yang tepat bagimu untuk mengetahuinya. Bao Lai menunjuk Zhang Ruo Chen. Temui Tuan Zhang, adik saya. Cepat membungkuk padanya. Tuan Zhang, Bao Xing Hun tercengang. Zhang Ruo Chen tersenyum padanya dengan tangan di belakangnya. Bao Lai menendang kaki Bao Xing Hun. Apa yang kamu tunggu? Master Zhang adalah generasi yang lebih senior dari Anda, dan basis kultifasinya juga jauh lebih tinggi dari Anda. Apakah membungkuk padanya terlalu sulit bagimu? Bao Xing Hun tidak tahu apa-apa tentang itu. Setidaknya, dia adalah Raja Lima Langkah Sein dan Raja Kerajaan Penjara. Kenapa dia masih diperlakukan seperti anak kecil? Namun karena telah dipukul oleh Bao Lai sejak kecil, Bao Xing takut pada ayahnya dan tidak berani menentangnya. Tuan Zhang, Bao Xing Hun menangkupkan tinjunya, menekuk tubuhnya dengan hormat. Senang bertemu denganmu, Bao Junior. Zhang Ruo Chen tersenyum, mengambil tombak emas kelas artefak suci tujuh cahaya bercahaya dan membagikannya. Bao Xing Hun bingung. Dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud Zhang Ruo Chen. Karena kamu telah membungkuk kepadaku, akan pantas bagiku sebagai penatua untuk memberikan sesuatu sebagai balasan. Saya mendapatkan tombak ini dari Dewa Celestial Kor. Itu harus memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tombak di tanganmu. Bao Xing Hun ragu-ragu, tapi tetap mengambil tombak emas itu. Setelah mempelajarinya sebentar, dia sangat gembira. Artefak suci tujuh pancaran seribu prasasti. Aku tidak percaya itu adalah artefak suci tujuh cahaya seribu prasasti. Fantastis. Neter dungion kekurangan sumber daya dan alkemis yang cakep. Senjata yang dibawa Bao Lai dan Bao Xing Hun secara alami tidak berkualitas. Sekarang, bahkan Bao Lai tercengang saat mendengar nama artefak suci tujuh cahaya seribu prasasti. Dia berjalan menuju Bao Xing Hun dan mengambil tombak emas darinya. Anak kecil tidak membutuhkan senjata yang sangat bagus. Dengan kultivasi Anda hanya pada lima langkah Sein King Hood, Anda tidak dapat menggunakan semua kekuatan penuh dari Seven Radiance. Saya akan menyimpan benda ini dalam tahanan saya sampai Anda mencapai kerajaan Raja Sembilan Langkah. Bao Lai memainkan tombak emas itu, matanya menyala-nyala karena kegirangan. Bao Xing Hun menundukkan kepalanya dengan sedih. Sebelum artefak suci tujuh cahaya seribu prasasti menghangat di tangannya, ayahnya telah mengambilnya. Dia hampir menangis. Zhang Ruo Chen tersenyum. Kakak Bao Lai, kenapa kamu masih suka merampas senjata orang lain ya? Bukankah kamu sudah cukup sering melakukan itu pada saudara ke-6 terakhir kali? Bagaimana Anda bisa mengatakan saya merebut? Saya menyimpannya dalam tahanan saya, kata Bao Lai. Selain itu, kakak Kenamu adalah seorang alkemis yang cakep. Jika aku tidak mengambil darinya, kakak tertua dan kedua akan melakukannya. Berbicara tentang ini, Bao Lai terdiam sejenak. Apakah kakak sulung dan kedua masih hidup, adik? Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya tidak yakin. Menurut buku sejarah First Central Empire, kakak tertua Hongya telah bertarung dengan Sue Wang Zhao, dewa perang nomor satu dari Kekaisaran Ciking Tengah, dan meninggal di Pegunungan Darkmen. Kakak kedua Chen Daogu dibakar sampai mati dengan api surgawi oleh iblis api Xiao Seng, murid tertua Kaisar King. Kakak ketiga dan keempat masih hilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Terlalu banyak hal yang terjadi 800 tahun yang lalu. Kami harus menyelidiki untuk menemukan kebenaran. Bagaimanapun, buku sejarah Kekaisaran Pusat Pertama sebenarnya menyembunyikan kebenaran. Bao Lai mengepalkan tinjunya dengan tidak sabar. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita cari tahu sekarang. Jika mereka masih hidup, buang mereka. Jika mereka mati, saya juga akan menggali mereka dari kuburan mereka. Adapun Sue Wang Zhao dan Fire Dimensiao Seng, saya ingin mata ganti mata. Saya di sini di alam penjara pemutusan hubungan kerja mencari seseorang, kata Zhang Ruo Chen. Mencari seseorang di alam penjara pemutusan. Tidak ada jiwa di sini. Apakah ada pembudidaya lain? Segera, si Qian Kun memanggil gambar hantu tua-tua klan Zenyu Si Ming Yuan di depan Bao Lai. Pena tua Bao Lai pasti sudah lama tinggal di penjara pemutusan hubungan kerja. Pernahkah kamu melihat ayahku? Melihat gambar hantu itu, dia terbelalak saat gambar mengerikan melintas di benaknya. Itu dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu melihat ayahku, Zhang Ruo Chen, si Qian Kun, dan si Ren sangat senang. Bao Lai mengangguk. Apa kalian tidak terlalu senang, terlalu cepat? Situasinya tidak sebaik yang kalian semua bayangkan. Nyatanya, adik kecil, kamu pernah melihat itu, sebelumnya? Jantung Zhang Ruo Chen berdetak kencang. Dia tampak kaget. Saya T, kakak ketiga, maksudmu dia? Betul sekali. Itu monster yang kamu lihat tadi, kata Bao Lai. Jika dia benar-benar kepala klan Zenyu Si Ming Yuan, tebakanku adalah dia pasti telah diracuni oleh racun darah Lord Ming, atau pikirannya telah dikendalikan oleh kesadaran Lord Ming. Tidak, sangat tidak mungkin. Kekuatan spiritual ayah sangat kuat. Tidak mungkin Tuan Ming bisa mengendalikannya, kata si Qian Kun. Bagaimana jika Lord Ming menyerangnya ketika ayahmu berada pada saat kritis berkultivasi? Tanya Bao Lai. Ini? Si Qian Kun tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Mungkinkah Lord Ming belum di penjara tetapi masih bisa bergerak bebas di alam penjara pemutusan hubungan kerja? Kata Zhang Ruo Chen. Rasa dingin menjalar di punggung mereka ketika si Ren dan si Qian Kun mendengar ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi memeriksa sekeliling mereka. Takut Lord Ming mungkin tiba-tiba muncul di depan mereka. Tentu saja, Tuan Ming telah disegel. Tapi ada yang tidak beres. Biarkan saya membawa Anda ke tempat penahanan dan Anda akan mengerti. Bao Lai menatap si Qian Kun, si Ren, dan Bao Xing Hun. Basis kultivasi dan keinginan kalian semua terlalu lemah. Tetap disini jangan sampai kalian semua jatuh di bawah kendali Lord Ming, menjadi budaknya. Bao Lai dan Zhang Ruo Chen naik kereta naga emas, dan mereka berangkat. Setelah menempuh ribuan mil, Zhang Ruo Chen tiba-tiba merasakan sila di langit dan bumi menipis. Kispiritual menghilang, seolah-olah mereka telah datang ke tanah terlarang. Saat kereta naga emas, Zhang Ruo Chen dan Bao Lai turun. Tidak ada kristal yang menutupi permukaan tanah, hanya tanah hitam dan batu. Bahkan tidak ada jejak yang hidup dan ki. Itu tidak berbeda dari planet tandus lainnya di alam semesta. Zhang Ruo Chen melihat kekejauhan dan melihat enam pedang suci raksasa, masing-masing setinggi hampir seratus ribu kaki, yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk gunung pedang, berdiri di cakrawala dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu bahkan telah menyinari sebagian langit. Sejumlah besar petir, api surgawi, angin kencang, dan es terbang di sekitar enam pedang ini, memancarkan suara yang tumpul. Kamu adalah salah satu pemegang pedang dari klan Zenyu, tapi yang kalian semua pegang hanyalah pedang sekunder. Enam pedang utama digunakan untuk menekan Tuan Ming, kata Bao Lai. Zhang Ruo Chen adalah seorang kultifator pedang berkemampuan tinggi yang memiliki hubungan khusus dengan pedang yang memberinya kemampuan untuk merasakan intensitas jalur pedang yang dipancarkan oleh enam pedang. Radiasi jalur pedang mengungkapkan bahwa mereka adalah kelas atas, pasti di atas artefak suci sepuluh sinar seribu prasasti. Melihat kekejauhan, Zhang Ruo Chen melihat kepompong darah di bawah enam pedang suci. Kepompong itu berdiameter sekitar seratus kaki, terbuat dari garis-garis berwarna merah darah. Garis merah darah itu turun dan menyebar di tanah, mewarnai puluhan mil tanah menjadi merah. Wajah seorang pria tiba-tiba muncul dari kepompong darah. Rambutnya tidak terawat dan dia tersenyum jahat pada Zhang Ruo Chen. Apa itu? Zhang Ruo Chen merasakan sakit di matanya, tubuhnya gemetar, diikuti dengan rasa pusing. Sebelum datang, Bao Lai telah memperingatkan Zhang Ruo Chen bahwa kekuatan spiritual dan jiwa Lord Ming bocor, menyebar sejauh 500 mil jauhnya, mempengaruhi pembudidaya sampai batas tertentu. Penyebab kebocoran tidak diketahui mungkin itu karena lepasnya segel dari enam pedang suci, atau Lord Ming semakin kuat. Saat ini, Zhang Ruo Chen dan Bao Lai berada sekitar 500 mil dari Lord Ming, yang seharusnya merupakan jarak yang aman. Zhang Ruo Chen tahu bahwa kekuatan pikiran Lord Ming akan menyerangnya dan segera mengumpulkan kekuatan spiritual dari hati suci untuk membentuk perimeter pertahanan. Zhang Ruo Chen, kau adalah putra permaisuri darah, salah satu vampir abadi. Mengapa kamu begitu takut padaku dan membenciku? Itu tidak pantas untukmu. Sosok tampan muncul di depan Zhang Ruo Chen saat suara itu berbicara. Sosok itu mengenakan pelindung darah berkilauan, memiliki lengan panjang, fitur wajah yang tajam, matanya cerah. Dia memancarkan udara dunia lain, tidak seperti iblis yang haus darah tetapi lebih seperti peri di bumi. Mendengar apa yang mungkin terdengar seperti pasir mengalir, Zhang Ruo Chen memandang Bao Lai di sampingnya dan melihat tubuhnya menghilang seperti pasir hisap. Di langit dan bumi yang tandus ini, dia dan orang yang kuat di seberangnya adalah satu-satunya jiwa yang tersisa. Siapa kamu? Dan bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah putra permaisuri darah? Zhang Ruo Chen memanggil pagoda Azureski, membawanya di tangan kanannya saat dia mencoba memicu kekuatan tertinggi. Tapi orang suci kitampaknya telah membeku di dalam tubuhnya, dia tidak bisa menggunakannya, dan ini membuatnya ngeri. Jika menurut bagaimana para pembudidaya di alam Kunlun memanggil saya, Anda harus memanggil saya Tuan Ming. Bagaimana mungkin, Tuan Ming? Zhang Ruo Chen melihat ke arah gunung pedang yang dibentuk oleh enam pedang suci. Itu telah runtuh, enam pedang suci patah, dan surga serta hati hancur. Tuan Ming memandang Zhang Ruo Chen sambil tersenyum. Karena aku bisa membaca pikiranmu, jadi aku tahu kamu adalah keturunan adik perempuanku. Bahkan, Anda harus memanggil saya Paman. Kamu bisa membaca pikiranku. Tapi aku bahkan tidak yakin apakah permaisuri darah adalah ibuku. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda adalah kakak laki-laki dari permaisuri darah. Zhang Ruo Chen tidak bisa menenangkan dirinya. Tidak pernah ada catatan dalam literatur klasik dan dokumen tentang hubungan antara Lord Ming dan Blood Empress, yang berbeda usia 10 ribu tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi kakak dan adik? Ada pandangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi di mata Lord Ming saat dia mengangguk ringan. Pada tingkat kultifasi saya, tidak ada alasan bagi saya untuk berbohong kepada junior seperti Anda. Lord Ming melanjutkan, Saya bisa melihat apa yang telah Anda alami selama ini. Dewa dari alam Kunlun itu telah membunuhmu. Anda dipaksa untuk meninggalkan alam Kunlun di pengasingan. Ada darah buruk di antara kalian berdua, namun Anda tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Selama Anda memanggil saya paman, saya dapat membantu Anda membunuhnya atau melemahkan kultifasinya sehingga Anda dapat menghadapinya sesuka Anda. Zhang Ruo Chen tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Itu antara dia dan aku. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk campur tangan. Ini urusan saya sendiri, bahkan jika saya ingin membunuhnya. Bagaimana saya bisa meminta iblis dari vampir abadi seperti Anda untuk melakukan itu? Anda hanya mencoba untuk menipu saya, tetapi Anda telah mendapatkan orang yang salah. Lord Ming menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia telah melihat melalui Zhang Ruo Chen. Anda mengatakan bahwa vampir abadi adalah iblis, tetapi jauh dilubuk hati, Anda membenci dan bahkan lebih kecewa dengan pengadilan surgawi. Jika demikian, kenapa kamu tidak bergabung dengan pengadilan neraka untuk menjadi salah satu vampir abadi? Anda tidak perlu menahan diri lagi. Sebagai gantinya, Anda dapat membunuh musuh dari Celestial Court sebanyak yang Anda inginkan, meminum darah mereka, dan menjadikan mereka budak Anda. Bukankah itu luar biasa? Tidak ada yang bisa kamu nantikan di alam Kunlun, Zhang Ruo Chen. Ikuti saya ke pengadilan neraka, di mana Anda bisa mendapatkan hak dan kekuasaan tertinggi. Jika Anda ingin balas dendam terhadap permaisuri Chiao, saya dapat membantu Anda. Bahkan seluruh vampir abadi bisa membantumu. Zhang Ruo Chen menatap Lord Ming di depannya dengan ekspresi dingin. Pengadilan surga mungkin mengecewakan saya dan saya ingin balas dendam terhadap Chiao, tapi ini bukan titik lemah saya. Anda telah meremehkan saya dengan mencoba menggunakannya untuk menyerang keinginan saya. Mata Zhang Ruo Chen tiba-tiba terlihat sangat tajam. Dia mengumpulkan kekuatannya di jari-jarinya untuk membawa pagoda Azureski saat dia menerjang Lord Ming dengan kecepatan tetap. Namun Lord Ming hanya tersenyum dan dengan acuh-ta'acuh berdiri di tempat. Anda tidak dapat menyakiti saya dengan tingkat kultifasi Anda saat ini. Mengapa membawa kehancuran bagi diri Anda sendiri? Anda harus tahu bahwa saya memiliki gengsi, dan saya tidak akan membiarkan seorang kultifator melanggarnya. Ngomong-ngomong, senyum Lord Ming memudar dan digantikan oleh ekspresi dingin, aura hegemonik di atas segalanya. Pada saat yang sama, tubuh Lord Ming tumbuh semakin besar, langit di atasnya berubah menjadi merah darah, tanah di bawah kakinya hancur berantakan. Menghadapi kekuatan jalan yang berasal dari Lord Ming, semua makhluk hidup kecuali orang suci tertinggi akan gempa di sepatu bot mereka. Tapi Zhang Ruo Chen mengertakkan gigi dan meluncurkan dirinya ke udara sebelum menghancurkan pagoda Azureski di Lord Ming. Lord Ming mengulurkan tangan raksasa dan memukul Zhang Ruo Chen seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Bahkan ketika Zhang Ruo Chen berpikir bahwa dia pasti akan mati, dia menembus tangan Lord Ming dan memukul Lord Ming dengan pagoda Azureski, menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kekuatan jalan yang mencekik itu telah lenyap. Zhang Ruo Chen mendarat di tanah dan terengah-engah. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat langit dan bumi yang berwarna merah darah terkoyak seperti kertas oleh gerakannya sebelumnya. Dunia nyata terungkap. Gunung pedang yang terbuat dari enam pedang suci masih berdiri di cakrawala, menekan ke pompong darah. Saudara Zhang, apakah kamu telah diserang oleh pikiran Lord Ming? Tanya Baolai dengan prihatin. Zhang Ruo Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan. Pikiran Lord Ming bisa menyebar jauh dan luas. Tempat ini berbahaya. Kita harus keluar dari sini. Sebelum Zhang Ruo Chen dan Baolai bisa membuatnya cukup jauh, gelombang suara yang menusuk telinga keluar dari tanah, menyebabkan seluruh dimensi bergetar. Gelombang suara datang dari jauh dan dengan cepat mendekati Zhang Ruo Chen dan Baolai. Monster itu-itu muncul lagi. Baolai melompat ke depan dan berdiri di depan Zhang Ruo Chen, tangannya di atas perutnya, yang membengkak semakin besar dan memancarkan cahaya suci yang terang seolah-olah ada permulaan di dalam perutnya. Gelombang suara menyembur dari mulut Baolai. Tanah terangkat dari bawah kaki Baolai dan menyebar ratusan mil jauhnya dengan tanah dan bebatuan yang terbawa ke udara. Tidak sampai itu datang di sekitar gunung pedang dari enam pedang suci yang gelombang suara dipatahkan oleh pedang ki. Sekitar belasan mil dari tempat Zhang Ruo Chen dan Baolai berada, gelombang suara telah memaksa monster dengan benda halus putih di tubuhnya itu keluar dari tanah. Zhang Ruo Chen akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Untayan sutra putih sepanjang puluhan ribu kaki itu adalah rambut, di bawahnya ada tubuh kurus dan tua dengan kulit keriput, wajahnya mengerikan dan matanya merah darah. Aku tahu itu. Itu adalah si Mingyuan. Zhang Ruo Chen dan Baolai dengan cepat mundur sementara monster itu mengejar. Ketika mereka memikatnya ke suatu tempat beberapa ribu mil dari gunung pedang, Zhang Ruo Chen dan Baolai bertukar pandangan dan mereka berhenti di tengah jalan. Baolai mengangkat tombak emas, menampilkan kekuatan penuh dari sinar ketujuh. Saat gelombang energi emas dari jalan menyebar, seluruh dunia berubah menjadi lautan emas. Ledakan, tombak itu jatuh seolah-olah itu adalah tongkat. Tombak emas itu tampaknya telah berubah menjadi pilar ilahi yang menghubungkan langit, mendarat di atas monster itu dan mengirimkannya terbang ke belakang saat ia menjerit kesakitan. Sementara itu, Zhang Ruo Chen sedang melakukan pergeseran dimensi untuk mengikuti monster itu, menghalangi jalannya untuk mundur. Dengan pagoda azureski di tangan, dia memanggil kekuatan tertinggi saat dia siap untuk menyerang. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur tingkat tinggi Baolai, setiap gerakan tombaknya menyebabkan sebagian besar tanah runtuh. Tapi monster itu tidak bungkuk karena terus menarik rune untuk menetralkan energi serangan Baolai. Ini tidak akan berhasil, saudara Zhang. Kita tidak bisa memecah energi jahat di dalam tubuhnya. Tuan Ming pasti sudah mengendalikan pikirannya, dan juga meracuninya dengan racun darahnya, kata Baolai. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening. Tekan dan keluarkan dari neter dungion. Kami akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi dan mengusir niat jahat dalam tubuhnya. Mengerti, Baolai melakukan domain sila tanpa menahan diri lagi. Domain sila Baolai kokoh seperti dinding, menyeret monster itu ke dalamnya, mencegahnya melarikan diri dan membatasi gerakan dan kecepatannya. Ledakan, tombak emas menghantam punggung monster itu, membuatnya terbang keluar lagi. Sementara itu, Zhang Ruo Chen telah menunggu di dekatnya. Dia mengusir pagoda Azureski untuk menangkap dan menekan monster di dalamnya. Pagoda Azureski berguncang dengan suara melengking yang menusuk telinga dari dalam. Di kejauhan, di mana enam pedang suci berada, sebuah suara datang. Tidak terlalu buruk, Ruo Chen. Anda tidak mengecewakan saya. Kita akan bertemu lagi, dan saat itu, kuharap kita tidak menjadi musuh lagi. Apa maksudnya? Baolai bingung. Abaikan saja dia. Baolai terlihat khawatir. Kekuatan pikiran Lord Ming telah menjadi begitu kuat sehingga menyebar ratusan mil jauhnya. Siapa tahu, dia mungkin akan mengalahkan segel dan membebaskan diri dari Neter Dungeon. Saya lebih khawatir tentang pembudidaya vampir abadi. Mereka bisa menyusup ke Neter Dungeon dan membantunya melarikan diri lebih awal. Dengan tingkat kultifasi Lord Ming saat ini, saya khawatir dia tidak lagi membutuhkan enam pedang sekunder sebagai kunci untuk membuka kunci segel. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk mengirimkan artefak tertinggi kepadanya dan dia bisa mengalahkan segelnya. Sepertinya Zhang Ruochen lebih khawatir daripada Baolai. Setengah hari kemudian, Zhang Ruochen, Si Qian Kun, Si Ren, Baolai, dan Baoxinghun meninggalkan Neter Dungeon untuk bertemu dengan Ji Fan Xi dan yang lainnya sebelum mereka kembali ke klan Zanyu. Sebuah tubuh tua terbaring di atas es tanpa suara. Dengan lutut di bawah dagu, dia sekurus akar yang baru digali dari tanah. Rambut putih panjangnya tampak seperti jaring laba-laba, tersebar di lapisan es, tidak pernah dipotong selama ratusan tahun. Siapa ini jika bukan Si Mingyuan? Ya ampun, kepala klan tua masih hidup. Jika kepala klan tua bisa pulih, dengan pencapaiannya dalam kekuatan spiritual dan jimat, kami, klan Zanyu, tidak perlu takut pada vampir abadi, bukan. Tetua tingkat Sein klan Zanyu dibagi menjadi dua baris, berdiri rapi di bawah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kekhawatiran, dan rasa antisipasi yang dalam. Enam jam yang lalu, Zhang Ruochen mengirim Si Mingyuan ke alam Qiankun, mencari bantuan pohon penghubung langit ilahi untuk memurnikan kesadaran jahat di tubuhnya. Karena ini, Si Mingyuan tidak lagi gila atau menyerang pembudi daya lain. Tapi masih ada sisa racun darah Lord Ming di tubuhnya, jadi dia tertidur. Saat ini, Zhang Ruochen, Bao Lai, Si Yang Chunan, dan Luo Yi bergandengan tangan untuk memasukkan Sein ki mereka ke dalam tubuh Si Mingyuan untuk membuang racun darah Lord Ming, tetesan demi tetesan. Kempatnya menghabiskan hampir setengah hari dan hanya mengeluarkan sepertiga dari racun darah. Bagaimana? Saudara Zhang, Si Ren datang dan bertanya. Sepertiga dari itu telah dibersihkan. Cepat berikan kepala klan tua itu beberapa pil penambah darah. Kami akan melanjutkan besok, kata Zhang Ruochen. Di bawah mereka, tetua tingkat Sein dari klan Zinyu tampak senang. Sepertiga pada satu waktu, itu berarti racun darah di tubuh kepala klan tua akan dibersihkan dalam dua hari lagi. Kata seorang penatua. Tidak sesederhana itu, kondisi kepala suku tua itu sangat buruk sehingga darahnya dan racun darah Lord Ming bercampur. Kita tidak bisa menyingkirkannya sepenuhnya dengan tingkat kultivasi kita. Seorang Sein tertinggi bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Hanya transfusi darah terus-menerus dan pertumbuhan kembali yang bisa mengencerkan racun, kata Zhang Ruochen. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kakek bisa bangun? Tanya si Ren. Setengah bulan. Setelah setengah bulan, hanya akan ada seper seribu racun yang tersisa di dalam tubuh kepala suku tua. Dengan basis kultivasinya, dia mungkin bisa menekan racun darah dan bangun saat itu, kata Zhang Ruochen setelah beberapa pemikiran. Terima kasih banyak, Saudara Zhang. Klan Zenyu berhutang terlalu banyak padamu. Aku, si Ren, akan melakukan apapun yang kau minta dariku mulai sekarang. Si Ren tampak serius, matanya memerah. Zhang Ruochen tersenyum padanya. Jaga baik-baik kepala suku. Aku akan meninggalkan istana gudang pedang untuk sementara waktu. Kemana kamu pergi? Tanya si Ren. Aku tidak akan lama. Setelah mengatakan itu, Zhang Ruochen menghilang dari istana gudang pedang. Setelah meninggalkan istana gudang pedang, Zhang Ruochen membuang jimat komunikasi ke surga. Dia mengirimkan jimat komunikasi ini kepada Master Indra di wilayah barat, karena dia ingin mengambil kembali pedang Toten yang dia simpan dalam tahanan Master Indra. Ada Arai Divine Mark dari abad pertengahan yang masih melindungi istana gudang pedang dan klan Zenyu. Saya tidak dapat mengirim jimat komunikasi tanpa keluar dari tempatnya. Itu sangat merepotkan. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan ringan, siap untuk kembali ke istana gudang pedang. Saat itu, dia melihat sesuatu dan segera melakukan telapak tangan, melemparkan naga api raksasa ke arah Bukit Tandus 15 mil di sebelah kanannya. Tanda bulat berwarna merah darah muncul di Bukit Tandus seolah-olah sebuah gua muncul dari udara tipis. Sesosok, terbungkus 100 Sein Blood Armor, melompat keluar dari gua berwarna merah darah, menyebarkan sayap tak berbulu dengan kidarah tebal yang meliputi area seluas ribuan mil dalam radius. Sosok itu, memegang rantai yang tampak seperti naga baja, bentrok dengan naga api raksasa Zhang Ruochen, menghancurkan dan mengubahnya menjadi bola api. Saya terkejut Anda bisa merasakan kehadiran saya. Tidak buruk untuk kewaspadaan Anda. Pangeran Wuji mencibir. Kidarah menyebar ke Zhang Ruochen, menelannya di dalam. Zhang Ruochen bisa merasakan energi aneh mengalir di kidarah. Seperti rawa, itu membatasi basis kultifasinya dan kecepatan gerakannya. Fakta bahwa pembudidaya vampir abadi ini bisa mengalahkan telapak tanganku menunjukkan bahwa dia tidak bungkuk, gumam Zhang Ruochen pada dirinya sendiri. Dengan tingkat kultifasi Zhang Ruochen, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi raja suci sembilan langkah. Gerakan biasa seperti telapak tangannya bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa. Zhang Ruochen tidak bingung, matanya mengamati sekeliling. Begitu banyak vampir abadi telah datang, ya, setelah Baihuan Senzi, inilah satu lagi. Kalian semua, ungkapkan dirimu sekaligus. Pangeran Wuji menyipitkan mata. Anda telah bertemu Baihuan Senzi namun masih hidup. Zhang Ruochen tersenyum saat dia mengeluarkan sumber kesucian berwarna merah darah dari cincin penyimpanan dan memegangnya di tangannya. Energi sumber kesucian menyebar di udara. Ekspresi Pangeran Wuji tiba-tiba berubah. Itu adalah nafas Baihuan Senzi. Siapa yang membunuhnya? Dengan sumber kesucian di tanganku, menurutmu siapa yang membunuhnya? Zhang Ruochen bertanya balik. Itu kamu. Pangeran Wuji mengangkat kewaspadaannya karena dia tidak berani meremehkan manusia ini. Kekuatan tempur Baihuan Senzi mungkin bukan yang terbaik, tapi teknik ilusi dan perubahan bentuknya berada di puncak kesempurnaan. Supreme Saint biasa tidak mungkin menjadi tandingannya. Dia yang bisa membunuh Baihuan Senzi pasti seorang elit. Jauh di dalam awan putih melayang gunung tulang putih. Raja Surgawi Sembilan Mata dan yang lainnya sedang melihat Pangeran Wuji dan Zhang Ruochen. Ketika mereka merasakan nafas Baihuan Senzi yang berasal dari sumber kesucian, ekspresi mereka berubah menjadi tidak wajar. Baihuan Senzi adalah orang bodoh yang mati di tangan seorang anak yang kurang dikenal. Tampaknya kesombongannya telah menyebabkan kejatuhannya sendiri. Seorang putri dengan wajah panjang mencibir. Tidak ada rasa belas kasihan, hanya cibiran dan niat membunuh yang ditujukan pada Zhang Ruochen. Anak kecil yang dikenal. Kalian semua meremehkannya. Saat itu, suara magnet datang dari puncak gunung tulang putih. Dua sensis dan enam pangeran dan putri dari Immortal Vampires melihat sosok itu. Ada rasa hormat dan hormat terhadap sosok itu dibanyak dari mereka. Sosok itu berdiri dengan punggung menghadap mereka. Dia tinggi dengan rambut panjang merah darah yang indah dan membaca dari gulungan bambu di tangannya. Perlahan, dia berbalik, memperlihatkan wajahnya yang sangat tampan. Jika bukan karena jakun dan suara prianya, setiap kultifator akan mengira bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf, menyaingi sembilan peri dalam potret sembilan kecantikan. Kamu tahu siapa dia? Siya Senzi. Tanya putri berwajah panjang. Namanya Zhang Ruochen, prajurit paling berani dan paling terampil di antara generasi muda alam Kunlun. Dia telah mewarisi jalan waktu dan jalan dimensi dari Sein Mong Sumi dan utusan ilahi Yuesen. Dia adalah guguk-guk teratas dalam hal bakat, keberuntungan, dan latar belakang. Tapi kalian semua mengira dia adalah anak kecil. Kata Xia Wen Xin tidak tergesa-gesa. Jadi dia adalah Zhang Ruochen. Dewa Surgawi Sembilan Mata tampak seolah-olah nama itu telah membangkitkan minatnya. Lima matanya terbuka sekaligus, menatap manusia laki-laki yang berhadapan dengan pangeran Wuji. Tapi setelah beberapa saat, Dewa Surgawi Sembilan Mata kecewa. Kamu pasti salah, Xia Senzi. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Xia Wen Xin. Bahkan jika Zhang Ruochen telah mewarisi jalan waktu dan jalan dimensi dari Biksu Suci Sumi, dan bahwa dia tidak terkalahkan di dunia saat ini, basis kultivasinya belum mencapai kerajaan Suci Sembilan Langkah. Tidak peduli seberapa kuat dia di daerah lain, keseluruhan kekuatannya masih belum bisa dihancurkan, kata Dewa Langit Sembilan Mata. Dia mungkin tak terkalahkan di alam delapan langkah Sein Kings, tapi bisakah dia berada di Lesser Precept World. Di mana dia berdiri di Gritter Precept World. Saya khawatir dia harus lari menyelamatkan nyawanya di depan elit Domain Silla. Xia Wen Xin tetap diam. Tuan Putri berwajah panjang terkekeh. Jadi dia hanyalah seorang Raja Suci delapan langkah. Orang lemah seperti itu adalah pejuang paling berani dan paling terampil di alam Kunlun. Jika demikian, alam Kunlun pasti sangat menurun. Seorang pangeran dengan pola perak di dahinya juga mencibir. Pangeran Wu Ji memiliki garis darah tertinggi yang kuat di tubuhnya. Hanya pada delapan langkah Sein King Hood, dia bisa mengajukan tantangan kepada para elit dunia sila agung untuk sesaat. Cukup senang untuk menguji kekuatan Sion of Time and Space ini. Apakah kamu bercanda? Pangeran Yun. Pangeran Wu Ji tidak lagi di delapan langkah Sein King Hood. Dia telah mencapai domain sila setelah menyerap sejumlah besar darah suci di medan Perang Pahala. Basis kultivasinya tiga alam lebih tinggi dari Zhang Ruo Chen. Apakah yakin dia cukup baik untuk menguji kemampuan Zhang Ruo Chen dan tidak membunuhnya? Kata Putri berwajah panjang sambil tersenyum. Kalian semua, jangan lupa betapa jahatnya kekuatan waktu dan dimensi. Kekuatan tempur Zhang Ruo Chen tidak sesederhana yang kalian semua bayangkan, saya khawatir. Bagaimana Anda menjelaskan Baihuan Senzi direduksi menjadi sumber kesucian? Kata Pangeran Ketiga, yang suaranya rendah dan tubuhnya seperti menara. Mungkin Baihuan Senzi tidak dibunuh oleh Zhang Ruo Chen tapi beberapa petarung elit lainnya, kata Pangeran Yun. Sebaiknya kita memperingatkan Pangeran Wu Ji. Kalau-kalau dia terkejut. Bibir putri berwajah panjang itu bergerak saat dia mengirimkan gelombang suara tanpa suara ke telinga Pangeran Wu Ji. Mata Pangeran Wu Ji berbinar saat dia tersenyum. Jadi kamu adalah keturunan dari Saint Mong Sumi. Eh, bagus. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika Anda menyerahkan buku besar itu, saya akan mengampuni hidup Anda. Zhang Ruo Chen telah merasakan kehadiran elit lain dari vampir abadi di dekatnya, dan ada lebih dari satu. Pangeran Wu Ji adalah pejuang yang berpengalaman. Ketika dia memperhatikan perubahan di mata Zhang Ruo Chen, dia tahu bahwa Xion of Time and Space ini sedang berpikir untuk melarikan diri. Bunuh pikiran itu. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Pangeran Wu Ji memutar rantai di tangannya dengan cepat. Itu memanjang hingga seribu yard dan membentuk pusaran raksasa, merobek pegunungan di sekitarnya dan membawanya ke udara saat itu berputar lebih cepat dan lebih cepat. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk menyerahkannya. Karena Anda menolak, saya hanya bisa mengambilnya dari Anda sendiri. Rantai itu membawa gunung batu ke udara, membuat langit menjadi gelap dan udara menderu dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan penghancur turun di Zhang Ruo Chen sekaligus. Mencoba merebut sesuatu dariku. Itu tidak akan semudah itu. Zhang Ruo Chen mengangkat kedua lengannya. Segera, tulang dan ototnya berderak seperti guntur saat dia mengusir 13 jiwa naga dan 13 jiwa gajah untuk berputar di sekelilingnya, membentuk perisai cahaya energi telapak tangan berdiameter puluhan yard. Ledakan, gunung demi gunung jatuh dan hancur saat bentrok dengan perisai cahaya energi telapak tangan. Akhirnya, rantai setebal ember mengenai perisai cahaya energi telapak tangan, memecah cahaya suci di permukaannya saat 13 jiwa naga dan 13 jiwa gajah tersebar ke segala arah. Rantai itu akan benar-benar mengenai Zhang Ruo Chen. Rantaiku ini ditempa dengan abisal cold iron, artefak suci ramuan seribu prasasti ke-8. Saya berharap itu tidak akan menghancurkan Anda menjadi abu, membuang-buang sebotol darah yang menggiurkan. Pangeran Wu Ji mencibir. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu tidak sekuat itu. Titik akupuntur di lengan Zhang Ruo Chen bersinar terang, menyemburkan dan memasukkan sejumlah besar seinki ke dalam gaunlet dewa api dan brachers dewa api. Saat gaunlet dan brachers terbakar dengan coretan pola kuno muncul, mereka mengeluarkan kekuatan suci yang kuat. Zhang Ruo Chen mengangkat kedua lengannya dengan satu tangan, berubah menjadi awan api yang berbenturan dengan rantai. Dentingan menusuk telinga dari tabrakan logam terdengar di udara. Saat itu juga, tanah di bawah kaki Zhang Ruo Chen mulai terbakar dengan bola api beterbangan di udara. Apakah Pangeran Wu Ji telah menghancurkannya menjadi beberapa bagian? Tuan Putri berwajah panjang memperhatikan dari jauh. Saya khawatir ini tidak mudah. Dia tidak disebut Xion of Time and Space untuk apa-apa. Menurutku tidak. Ada perbedaan mutlak di antara mereka. Bahkan jika Zhang Ruo Chen adalah dewa muda, dia harus mati. Pangeran Wu Ji berdiri di udara, matanya menatap lautan api, senyum di wajahnya menghilang. Karena dia adalah orang yang melawan Zhang Ruo Chen, dia tahu betul bahwa Zhang Ruo Chen telah menahan serangan-serangan sebelumnya. Sebuah kolom cahaya ditembakkan dari lautan api. Itu adalah naga emas, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Apakah ini teknik Xion tingkat menengah yang telah Anda kembangkan? Pangeran Wu Ji adalah kue yang tajam. Dari pertunangan sebelumnya, dia tahu bahwa gaunlet dan bracer di lengan Zhang Ruo Chen adalah artefak kuno ilahi yang memiliki kekuatan ilahi, sesuatu yang tidak bisa diaremehkan. Seberapa kuat jadinya jika hal-hal ini digabungkan dengan teknik suci tingkat menengah? Naga di sembilan surga, Zhang Ruo Chen mengumpulkan semua sila telapak dari seluruh tubuhnya. Dia memasukkannya dan mengusirnya sebagai cakar naga. Di sisi lain, pangeran Wu Ji tidak terganggu, rantai di tangannya memancarkan rasa dingin yang mengejutkan. Saat rantai itu berayun terus-menerus, kepingan salju jatuh dari langit dan embun beku mulai menumpuk di tanah. Udara dingin yang berputar yang dibentuk oleh rantai akhirnya berbenturan dengan cakar naga. Ledakan, badai energi yang kuat meledak, merobek tanah di sekitar mereka berdua, menghasilkan kekuatan yang sangat merusak. Kekuatan destruktif ini menyebar sampai sigil ilahi kuno diblokir di sekitarnya. Tidak terlalu buruk, dia masih bisa menemukan kesempatan untuk menyerang di depan pangeran Wu Ji, kata pangeran Yun. Pernahkah kamu mendengar tentang permainan kucing dan tikus? Pangeran Wu Ji belum melakukan gerakan terbaiknya. Saat ini, dia hanya bermain dengan lawannya. Ketika akhirnya kucing memutuskan untuk memakan tikus, ia akan langsung membunuhnya, kata seorang putri sambil menyeringai. Jika pangeran Wu Ji benar-benar memperlakukan Zhang Ruo Chen sebagai tikus, saya ingin tahu siapa yang akan menjadi tikus dan kucing pada akhirnya, kata Xia Wen Xin. Apa maksudmu, Xia Senzi? Awasi terus dan kamu akan tahu, kata Xia Wen Xin dengan lemah. Pangeran Wu Ji mengayunkan rantainya terus-menerus untuk menangkis serangan telapak tangan Zhang Ruo Chen. Semuanya akan berakhir di sini jika hanya ini yang kamu punya. Usaran Badai Riping Sila padat menyembur keluar dari tubuh pangeran Wu Ji untuk digabungkan dengan rantai kelas artefak suci radians seribu prasasti. Segera menyusul, rantai itu berputar dengan cepat dan berubah menjadi pusaran sembilan lapis, terbang di dalamnya yang berisi lembah bila angin yang bisa membelah langit dan bumi. Ini adalah teknik Xin kelas menengah kelas atas. Dunia perbedaan sangat jelas, dan Zhang Ruo Chen tidak mengambil risiko. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengumpulkan sila untuk digabungkan dengan teknik telapak tangannya. Gajah naga melonjak langit, dia mengusir kedua telapak tangannya, menghasilkan tujuh kali kekuatan serangan. Ledakan, Vortex of Ripping Storm runtuh saat energi telapak tangan merobek awan dan udara. Kulit di lengan pangeran Wu Ji retak dengan darah mengalir keluar saat dia dikirim terbang mundur seperti bola meriam. Memanfaatkan kemenangan ini, Zhang Ruo Chen meraih rantai dan menarik pangeran Wu Ji ke arahnya. Seperti yang dia duga, pangeran Wu Ji terbang kembali seperti layang-layang yang diikat dengan tali. Tetapi pada jarak 100 meter darinya, pangeran Wu Ji tiba-tiba melaju beberapa kali saat dia melebarkan sayapnya dengan senyuman di wajahnya. Tidak baik, dia sepertinya tidak terluka parah. Apakah dia berpura-pura, kata Zhang Ruo Chen dengan tenang pada dirinya sendiri. Jarang bagi para pembudidaya di pengadilan surgawi untuk menumbuhkan jalan kebenaran ke level Anda. Tidak heran Anda berani menantang saya hanya dengan delapan langkah St. King Hood. Luka di pangeran Wu Ji sembuh hanya dalam sekejap mata. Namun, kekuatan serangan dari Path of Truth tidak cukup untuk dihancurkan. Jalan kebenaran memiliki penyeimbang. Sebuah penyeimbang. Mungkinkah, keterusterangan berdarah yang terpancar dari tubuh pangeran Wu Ji menjadi semakin kuat saat dia tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Keseimbangan dengan kebenaran. Ini adalah takdir. Ini dia gerbang takdir. The Precept of Destiny membentuk gerbang cahaya tembus cahaya di belakang pangeran Wu Ji. Dipengaruhi oleh energi gerbang cahaya, Zhang Ruo Chen merasa bahwa kekuatannya dengan cepat menyusut 4 hingga 5 kali lipat. Zhang Ruo Chen telah mendengar dari para pembudidaya lain sebelumnya bahwa dalam Funny of Truth di Celestial Court, menumbuhkan jalan kebenaran dapat meningkatkan kekuatan serangan teknik Sein beberapa kali lebih tinggi. Di sisi lain, ada Funny of Destiny di Infernal Court. Mengolah Path of Destiny dapat mengurangi kekuatan lawan beberapa kali. Bagaimana pangeran Wu Ji membentuk gerbang takdir di belakangnya? Dia bisa menekan kekuatanku dengan gerbang takdir. Bahkan dengan sila kebenaran, teknik Sein hanya bisa menghasilkan kekuatan serangan yang lebih tinggi hanya dalam sepersekian detik. Selain itu, dibutuhkan waktu untuk melakukan sila kebenaran. Tidak mungkin dia bisa melakukannya dalam hitungan detik. Zhang Ruo Chen merasakan bahwa situasinya berbalik melawannya. Mungkinkah dia murid Funny of Destiny? Hanya murid Funny of Destiny yang bisa mengembangkan Gate of Destiny, dengan kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk menekan lawan mereka. Dengan penindasan gerbang takdir, murid Funny of Truth dapat dengan mudah membunuh musuh dari alam yang lebih tinggi. Sementara itu, keturunan ilahi Funny of Truth dapat mengembangkan kerangka rilem kebenaran, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para pembudidaya pengadilan surgawi lainnya. Apakah perlu menggunakan gerbang takdir untuk menghadapi Zhang Ruo Chen? Dewa surgawi sembilan mata berguncang dan tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya memamerkan keahliannya. Kau tahu? Tidak semua orang bisa mengembangkan gerbang takdir. Cara saya melihatnya dia mencoba menangkap Zhang Ruo Chen hidup-hidup dengan gerbang takdir. Dari kelihatannya, Zhang Ruo Chen tidak akan bisa melepaskan diri dari cengkramannya. Tidak ada yang bisa lari dari Destiny. Sebelum mereka semua menyadarinya, Pangeran Wu Ji telah datang di depan Zhang Ruo Chen dengan gerbang takdir di punggungnya, mengarahkan pukulan ke dada Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen merasakan energi kuat yang tak terbendung datang bersama pukulan itu. Seolah-olah Supreme Saint sedang melakukan pukulan itu, yang mampu menghancurkan langit dan bumi ini. Tidak, bukan karena dia menjadi lebih kuat. Akulah yang menjadi lebih lemah. Zhang Ruo Chen tidak repot-repot memanggil sila kebenaran untuk menghadapi Pangeran Wu Ji karena sudah terlambat. Dia tahu bahwa sebelum dia bisa mengumpulkan semua sila kebenarannya, pukulan Pangeran Wu Ji akan mengenainya. Bang, pukulan Pangeran Wu Ji mengenai tubuh Zhang Ruo Chen, menghancurkannya. Tapi ekspresi Pangeran Wu Ji tidak terlihat bagus. Dia dengan cepat menarik kembali tinjunya, mengamati sekelilingnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, kekuatan dimensi. Tubuh Zhang Ruo Chen yang hancur memudar ke udara dan meninggalkan bayangannya. Detik berikutnya, dia muncul kembali di atas Pangeran Wu Ji dan memukul dengan pedang kuno abisal di tangan. Pangeran Wu Ji sangat waspada selama ini. Jadi saat Zhang Ruo Chen muncul dari dimensi, rantai yang melingkari tubuhnya secara otomatis terayun keluar sekaligus. Tapi Zhang Ruo Chen tidak melakukan gerakan pedang biasa tetapi pedang waktu. Rantai itu bisa saja mengenai Zhang Ruo Chen. Tapi saat itu mendekat, itu menjadi lebih lambat dan lebih lambat sampai benar-benar berhenti. Tidak baik, Pangeran Wu Ji memiliki pengalaman pertempuran yang luas dan telah melalui momen hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sepersekian detik, dia bereaksi dan melakukan langkah, teknik sein kelas menengah, untuk menghindar dengan cepat. Alih-alih menembus tengkorak Pangeran Wu Ji, pedang abisal kuno menggores wajahnya, menghancurkan hundred sein blood armor di wajahnya. Kekuatan pedang meninggalkan bekas bayangan berdarah di wajahnya. Sial! Kemarahan meningkat dalam diri Pangeran Wu Ji. Raja Suci Delapan Langkah memberikan ancaman mematikan kepadanya, yang seharusnya tidak terjadi. Yang lebih mengejutkan Pangeran Wu Ji adalah, jika bukan karena peringatan dini dari orang lain bahwa manusia laki-laki ini adalah Xion of Time and Space, dia akan meremehkannya dan tidak memperhatikan kekuatan waktu dan dimensinya. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia masih bisa menghindari gerakan pedang itu? Baihuan Senzi sekarat di tangan Zhang Ruo Chen mungkin nyata. Para Pangeran dan Putri yang menonton dari jauh itu semua tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran Wu Ji jelas telah diperingatkan. Apakah dia meremehkan lawannya dan tidak meramalkan penggunaan kekuatan dimensi oleh Zhang Ruo Chen? Pangeran Wu Ji memiliki pengalaman luas dalam pertempuran, dia seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ini bukan kesalahan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Apa kalian semua benar-benar berpikir bahwa mengetahui lawannya adalah Xion of Time and Space akan memberimu keunggulan dalam teknik dimensional dan waktu? Ini hanya menunjukkan bahwa para kultifator waktu dan dimensi yang Anda temui terakhir kali tidak cukup kuat, yang pengiriman kekuatannya tidak dapat dihancurkan, kata Xia Wen Xin. Bukan karena Pangeran Wu Ji tidak meramalkan langkah serangan Zhang Ruo Chen. Dia telah mengharapkannya tetapi masih tidak bisa menghindarinya. Itukah yang kamu maksud, Xia Senzi? Tanya seorang putri. Anda benar, sebagian, kata Xia Wen Xin. Apa separuh lainnya? Bahkan Dewa Surgawi Sembilan Mata menjadi penasaran. Zhang Ruo Chen belum melakukan yang terbaik, kata Xia Wen Xin. Bagaimana mungkin dia hanyalah Raja Suci delapan langkah? Mampu menahan Pangeran Wu Ji sampai sekarang cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin dia menahan kekuatannya? Sang putri berwajah panjang tertegun. Saya pernah menyaksikan bagaimana Zhang Ruo Chen bertarung di kota Suci wilayah timur. Dia memiliki artefak tertinggi di tangan, kata Xia Wen Xin. Semua pembudidaya di Wai Tebone Mountain Diam. Dengan artefak tertinggi di tangan, Raja Suci delapan langkah dapat menimbulkan ancaman serius bahkan bagi elit domain sila dalam konfrontasi langsung. Belum lagi Raja Suci delapan langkah ini adalah Zhang Ruo Chen, Xion of Time and Space. Dilengkapi dengan kekuatan dimensi dan waktu, Zhang Ruo Chen tidak dapat diserang. Jika dia memiliki artefak tertinggi, dia bisa menyerang dan bertahan sesuai keinginannya. Pertempuran ini menjadi semakin menarik. Tampaknya Zhang Ruo Chen adalah ujian yang menantang bagi Pangeran Wu Ji, kata Dewa Langit Sembilan Mata sambil tersenyum. Basis budidaya Pangeran Wu Ji jauh lebih tinggi dari Zhang Ruo Chen. Dia memiliki keunggulan mutlak, kata Pangeran Yun. Para pembudidaya di tempat kejadian, yang telah mencapai alam mereka saat ini, semuanya tidak bungkuk. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa hanya basis kultivasi pribadi yang kuat yang benar-benar dapat membuat mereka kuat. Menggunakan alat peraga dan trik eksternal mungkin memberi mereka keuntungan sesaat, tetapi mereka tetap akan jatuh kembali ke dasar rantai makanan pada akhirnya. Pangeran Wu Ji meraih untuk merasakan tanda darah di wajahnya, ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia tidak bisa tidak melirik ke arah Gunung Wai Tebone seolah-olah dia telah melihat Pangeran Yun, Dewa Langit Sembilan Mata, dan yang lainnya tertawa dan mencibir padanya, karena dia telah kalah dan disakiti oleh Raja Suci Delapan Langkah. Zhang Ruo Chen memperhatikan ekspresinya. Dia mengikuti matanya dan melirik ke arah awan putih itu. Kekuatanmu tidak terlalu buruk. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi sekarang. Pangeran Wu Ji merasa dipermalukan dan marah. Omni Weapon. Dia meraung. Tanda emas muncul di dahinya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seterang matahari. Cahaya keemasan mengubah segalanya menjadi logam di manapun ia bersinar. Bebatuan, tumbuh-tumbuhan, sungai, tanah, dan semuanya tampaknya terbuat dari emas. Mereka melayang ke udara dan membentuk 12 raksasa emas. Aura setiap raksasa emas tidak kalah kuat dari seorang pembudidaya Dome Insila. Bahkan tanpa penindasan gerbang takdir, masih mustahil bagi Zhang Ruo Chen untuk mengalahkan 12 raksasa emas ini, apalagi ketika gerbang takdir menekan kekuatannya 4 hingga 5 kali lebih rendah. Kekuatan tempur pria ini tidak kalah kuat dari blut wasup Asyuran King, yang memimpin segerombolan tawon darah. Dia adalah sosok yang luar biasa. Belum lagi ada vampir abadi yang lebih kuat yang masih bersembunyi di kegelapan. Zhang Ruo Chen melakukan pergeseran dimensi untuk muncul kembali puluhan mil jauhnya saat dia berlari menuju arah klan Zenyu. Mencoba kabur, tidak begitu mudah. Sentuhan emas. Pangeran Wuji mengetuk udara dan gunung setinggi seribu yard berubah menjadi puncak logam di depan Zhang Ruo Chen. Tidak hanya itu, ia terbang ke udara dan menabrak Zhang Ruo Chen. Langkah ini tidak hanya menghalangi jalan keluar Zhang Ruo Chen tetapi juga memaksanya untuk kembali. Zhang Ruo Chen menginjak lereng gunung, dengan cepat mendaki dan mencapai puncak dalam waktu singkat. Dengan lompatan raksasa, dia mendarat ke wilayah sigil ilahi kuno seratus mil jauhnya. Dewa-dewa suci itu tidak lengkap, tetapi kekuatan yang dimilikinya tidak sepele. Justru karena sigil ilahi inilah yang menghentikan elit vampir abadi di luar klan Zenyu. Kamu tidak bisa pergi. Ledakan, ledakan. Enam bayangan emas turun dari surga dan mendarat di depan Zhang Ruo Chen, mengirimkan enam awan debu tebal ke udara. Ketika debu akhirnya hilang, Zhang Ruo Chen melihat enam raksasa emas berdiri pada interval dan arah sedemikian rupa sehingga mereka memblokir semua rute pelariannya. Sementara itu, pangeran Wu Ji dan enam raksasa emas lainnya berjalan ke arahnya dari belakang. Anda hanya bisa pergi kurang dari seratus mil dengan pergeseran dimensi Anda. Apakah saya benar? Jika Anda melarikan diri ke arah klan Zenyu dengan pergeseran dimensi, Anda akan menemukan raksasa emas berdiri di jalan Anda dalam sepersekian detik. Tidak mungkin Anda dapat melakukan pergeseran dimensi kedua dalam waktu sesingkat itu. Dan saat kamu melawan prajurit emas, aku dan prajurit emas lainnya akan bergerak dan memukulmu sebelum kamu menyadarinya. Jadi, meskipun Anda adalah Sion of Time and Space, Anda tidak punya tempat untuk lari hari ini. Gerbang takdir digantung di belakangnya dan rantai melilit tubuhnya. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di dahinya, pangeran Wu Ji berjalan menuju Zhang Ruo Chen. Setiap langkah yang diambilnya tampak seperti dering lonceng kematian. Zhang Ruo Chen tersenyum. Siapa yang bilang aku lari? Kembali ke tepi arah sigil ilahi karena saya tidak ingin teman-teman Anda mengganggu kami saat kami bertarung. Faktanya, hal terakhir yang saya inginkan adalah seseorang datang untuk menyelamatkan Anda sementara saya membunuh Anda. Murid pangeran Wu Ji berkontraksi dan dia tersenyum. Apakah Anda menyebut gertakan saya atau apakah itu perang psikologis? Tapi sayang sekali dengan perbedaan mutlak dari kultivasi di antara kita, perang psikologis tidak akan berhasil. Selanjutnya, saya akan mengakhiri pertempuran ini. Pangeran Wu Ji mendorong telapak tangannya ke depan dan rantai yang membungkusnya terbang seketika. Pada saat yang sama, sinar emas keluar dari dahinya. Batu dan tanah di tanah meleleh dan berubah menjadi sungai emas saat sinar cahaya melewatinya. Masih dengan senyum di wajahnya, Zhang Ruo Chen menirukan pedang dengan tangan kanannya, mengarahkan pedang abisal kuno untuk berbenturan dengan rantai sebelum menyerang ke arah pangeran Wu Ji. Pagoda Azureski terbang dan melayang di atasnya, memancarkan kekuatan tertinggi untuk melindunginya. Bang, bang, tidak peduli apakah itu rantai dan sinar emas pangeran Wu Ji atau serangan dari para prajurit emas, kekuatan tertinggi menetralkan mereka semua. Serangan mereka tidak akan mengalahkan pertahanan Azureski pagoda dalam waktu dekat. Di Gunung Wai Tebone, para pangeran dan putri itu, yang telah mengetahui sebelumnya bahwa Zhang Ruo Chen memiliki artefak tertinggi, tampak tidak percaya. Zhang Ruo Chen menggunakan artefak tertinggi sebagai pertahanan. Dia benar-benar ayam. Sangat bodoh bagi Zhang Ruo Chen. Jika aku jadi dia, aku akan menggunakan artefak tertinggi untuk menyerang pangeran Wu Ji karena hanya dengan menggunakan artefak tertinggi dia bisa menyakitinya. Tapi menggunakan artefak tertinggi sebagai alat pertahanan hanya akan bertahan sebentar sebelum akhirnya dikalahkan. Lagi pula, hanya di delapan langkah Shane King Hood, dia tidak mungkin bisa menggerakkan artefak tertinggi terus-menerus. Dadu dilemparkan. Xia Senzi, prediksi Anda salah. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Apakah kau tidak melihat Zhang Ruo Chen menggunakan pedang untuk menyerang pangeran Wu Ji? Tanya Xia Wenxin. Apa maksudmu pangeran Wu Ji bahkan tidak bisa menahan serangan pedang dari Raja Suci delapan langkah? Bahkan jika Zhang Ruo Chen telah mengembangkan jiwa pedang, dia tidak akan memegang lilin untuk lawan seperti pangeran Wu Ji. Xia Wenxin tidak berkata apa-apa lagi, matanya terpaku pada pedang yang terbang menuju pangeran Wu Ji. Pedang abisal kuno berputar, menyeret ekor panjang pedang cahaya di belakangnya. Kekuatan pedang kuat yang mengelilingi bilahnya, menembaki titik-titik rentan utama pangeran Wu Ji sebagai hujan hitam pedang. Naif. Tingkat serangan ini tidak akan berhasil padaku. Tapi pedang ini sepertinya barang bagus. Saya akan membawanya. Pangeran Wu Ji terkekeh dan mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan kekuatan jalan suci yang kuat untuk menetralkan semua kekuatan pedang. Ini adalah langkah yang membuat ketakutan di hati para elit domain sila yang tak terhitung jumlahnya. Artifis yang merampas senjata. Pangeran Wu Ji melakukan teknik suci misterius untuk mengambil pedang abisal kuno, menekannya di tangannya. Pedang abisal kuno bergetar hebat tapi tidak bisa kabur. Itu adalah pedang suci yang ditempa dengan bahan buatan manusia. Sangat baik, siapa tahu, itu bisa berubah menjadi artefak tertinggi di masa depan. Pangeran Wu Ji sangat terkejut. Melihat wajah ceria Pangeran Wu Ji, bibir Zhang Ruo Chen melengkung menyeringai. Aku heran betapa beraninya kamu mengambil pedang Sion of Time and Space. Tidakkah menurutmu kamu terlalu sembrono? Maksud kamu apa? Naluri Pangeran Wu Ji memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Detik berikutnya, dia menggigil dan merasakan kekuatannya menghilang. Bang, bang, karena kehilangan kekuatannya, Pangeran Wu Ji tidak dapat lagi mengendalikan kedua belas prajurit emas itu. Mereka semua meledak dan hancur menjadi debu emas. Pedang abisal kuno lolos dari penindasan Pangeran Wu Ji dengan dentingan sebelum terbang kembali ke tangan Zhang Ruo Chen. Dengan pedang di tangan, dia melakukan pergeseran dimensi untuk muncul di samping Pangeran Wu Ji. Itu adalah kekuatan waktu Anda menggunakan kekuatan waktu untuk mempersingkat hidup saya dan kekuatan waktu melekat pada pedang. Pangeran Wu Ji sangat marah. Tapi dia tahu kalau dia bukan tandingan Zhang Ruo Chen dengan kondisinya saat ini. Dia menempelkan jimat di tubuhnya dan dengan cepat mundur. Tidak buruk. Anda telah menemukan masalahnya dengan sangat cepat. Anda benar-benar berpengalaman dalam pertempuran. Tidak terlalu buruk sama sekali. Sebelum Pangeran Wu Ji sempat mundur, Zhang Ruo Chen mengayunkan pedang ke samping, memotongnya menjadi dua dengan darah berceceran di mana-mana. Namun, vampir abadi memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Serangan pedang ini jelas tidak membunuh Pangeran Wu Ji sekaligus. Zhang Ruo Chen menerjang, ingin menghabisi Pangeran Wu Ji. Di gunung Wai Tebone, senyum muncul di wajah Xia Wensi. Jadi ini adalah jurus mematikan Zhang Ruo Chen. Setidaknya Pangeran Wu Ji memiliki beberapa kahlian dia telah menemukan kartu Truf Zhang Ruo Chen. Dengan jentikan jari, Xia Wensin mengeluarkan cross shield pembunuh dewa dari ujung jarinya. Perisai berubah menjadi salib raksasa sepanjang seratus yard, menerangi ruang dalam radius ribuan mil dalam cahaya merah darah. Garis-garis tanda ilahi terbang di cross shield pembunuh dewa. Dari gambaran yang samar, seseorang dapat melihat dewa yang dipaku di kayu salib dengan darah dewa berubah menjadi sungai, mengalir antara langit dan bumi. Ledakan, cross shield pembunuh dewa menghantam tanah di depan Zhang Ruo Chen, mengirimkan batu dan debu terbang ke udara. Tepat pada saat itu, dimensi membeku. Zhang Ruo Chen memegang pedang abisal kuno, yang jaraknya hanya satu inci sebelum menembus dahi Pangeran Wu Ji. Tetapi dia sekarang membeku dalam gerakan seolah-olah dia telah menjadi fosil. Cukup lucu Xion of Time and Space dibekukan dalam dimensi, seperti Sein Mong Sumi saat itu. Manipulasi waktu dan ruang diasingkan kelimbo. Dewa Surgawi Sembilan Mata tertawa terbahak-bahak. Juga dikurung bersama dengan Zhang Ruo Chen adalah Pangeran Wu Ji, tetapi untuk yang terakhir, itu hal yang baik, setidaknya hidupnya aman. Xia Wen Xin, Dewa Surgawi Sembilan Mata, dan yang lainnya muncul, dan pertama-tama menghilangkan belenggu dari Pangeran Wu Ji. Darah merah tua mengalir lagi, dan tubuh Pangeran Wu Ji yang dipotong menjadi dua dengan cepat dijahit kembali. Bagaimanapun, dia adalah seorang vampir abadi, dan vitalitasnya sangat kuat. Namun, meski berhasil menyelamatkan nyawanya, dia masih terluka parah. Napasnya lemah, dan dia dengan cepat makan pil penyembuh. Pangeran Wu Ji, kamu terlalu ceroboh. Sampai kamu hampir mati di tangan Zhang Ruo Chen. Jika ini keluar, kamu akan ditertawakan oleh banyak orang. Dewa Surgawi Sembilan Mata Terkekeh. Mendengar ini, ekspresi Pangeran Wu Ji berubah menjadi sangat muram, dan terlihat sangat suram sehingga mungkin akan turun hujan. Dia adalah Pangeran Wu Ji, keturunan dari dewa tertinggi vampir abadi, dan baginya, yang telah mengembangkan domen sila, kalah dari Raja Suci Delapan Langkah, tidak diragukan lagi itu adalah aib besar. Biarkan aku membunuhnya. Api amarah berkobar di mata Pangeran Wu Ji saat rantai di tangannya bergerak, ingin menyerang Zhang Ruo Chen. Xia Wen Xin meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan sentuh dia untuk saat ini. Dia masih berharga bagi kita. Jagalah hidupnya dulu, Anda bisa menghadapinya sesuai keinginan Anda nanti. Baiklah, aku akan mengampuni dia dulu, dan setelah nilainya habis, aku akan menyedot darahnya sampai kering. Pangeran Wu Ji mengertakan dan mendesis. Karena Xia Wen Xin yang mengatakannya, dia tentu saja harus memberikan muka. Dari semua yang ada di grup ini, Xia Wen Xin adalah orang yang tidak bisa mereka singgung. Yang lain ingin memberikan beberapa kata untuk Pangeran Wu Ji, tetapi setelah Xia Wen Xin berbicara, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Cross Shield Pembunuh Dewa benar-benar harta yang bagus. Kau mendapat banyak keuntungan dengan datang ke alam Kunlun, Tuan Xia. Putri berwajah panjang berkata dengan iri. Yang lainnya juga melontarkan tatapan iri. Jika bukan karena fakta bahwa harta karun ini ada di tangan Xia Wen Xin, mereka akan lama berjuang untuk mengambilnya sendiri. Senjata yang pernah menyalipkan Dewa adalah sesuatu yang sangat ingin didapatkan semua orang. Tuan Xia, Anda pasti mendapatkan harta ini ketika Anda pergi ke wilayah timur, benar. Sejauh yang saya tahu, harta ini awalnya ada di tangan Kiseng. Kata Dewa Langit Sembilan dengan senyum tipis. Xia Wen Xin mengangguk. Memang, untuk mendapatkan perisai silang pembunuh Dewa ini, aku telah kehilangan pengukiran batu iblis, tapi sekarang juga kembali. Oh, The Demon Stone yang raving ada di Zhang Ruochen. Dewa Surgawi Sembilan Mata menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Xia Wen Xin berkata, harta di tubuh Zhang Ruochen bisa dikatakan sangat besar, bahkan orang suci tertinggi tidak bisa dibandingkan dengannya. Mari kita turunkan dia dulu, dan ambil Dreadblad, ini akan sangat membantu dalam serangan kita melawan gudang pedang. Saat dia mengatakan itu, Xia Wen Xin bersiap untuk menyerang, dan ingin menjatuhkan Zhang Ruochen secepat mungkin, untuk menghindari insiden apapun. Tidak seperti Pangeran Wu Ji, dia sendiri selalu sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu, dan tidak akan lalai sama sekali. DUSH Saat Xia Wen Xin hendak menyerang, Zhang Ruochen tiba-tiba bergerak. Pedang abisal kuno menusuk dengan sangat cepat, dan pada jarak sedekat itu, Xia Wen Xin tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan pedang itu menggigit dadanya. Untungnya, reaksinya cukup cepat, dan langsung menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping, jika tidak, jantungnya akan tertusuk oleh pedang abisal kuno. Bagaimana mungkin, semua orang, termasuk Xia Wen Xin terkejut. Zhang Ruochen ditahan oleh Cross Shield God Slayer, bagaimana dia bisa menyerang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Xia Wen Xin dengan cepat menarik kembali saat darah mengalir keluar dari luka di dada. Namun dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap tajam ke arah Zhang Ruochen. Kali ini, bahkan dia salah perhitungan. Dia mengira Zhang Ruochen adalah daging mati, dan tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir masih memiliki kekuatan untuk melawan. Wosh! Zhang Ruochen menarik pedangnya ke belakang dan mundur saat dia menarik jarak dari perisai silang pembunuh dewa. Itu berbahaya. Emosi Zhang Ruochen melonjak, dan tidak bisa tenang bahkan setelah beberapa saat. Itu sebenarnya sangat berbahaya sekarang. Kekuatan perisai silang pembunuh dewa jauh lebih kuat di tangan Xia Wen Xin daripada Qi Sheng, terutama kemampuannya untuk mengunci ruang, dan itu membuatnya sedikit lengah. Untungnya, pencapaiannya di jalur dimensi telah meningkat pesat, dan domain spasial yang dia dukung hampir tidak memiliki ruang kecil untuk menahan penindasan dari perisai silang pembunuh dewa, yang memberinya kembali kebebasannya. Dia ingin membunuh Xia Wen Xin dengan serangan mendadak, tetapi Xia Wen Xin terlalu berhati-hati, dan akhirnya upaya itu gagal, dan hanya menyebabkan luka kecil padanya. Jadi dia adalah orang yang menjual pengukiran kapak darah iblis, dan baginya menjadi vampir abadi. Tampaknya memberikan cross shield pembunuh dewa kepadanya adalah sebuah kesalahan. Zhang Ruochen berkata pada dirinya sendiri. Awalnya, dia merasa bahwa tidak ada gunanya menyimpan perisai karena dia tidak dapat menggunakannya, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak ingin ukiran kapak darah iblis jatuh ke tangan orang luar, jadi dia mengeluarkannya untuk ditukar. Dia tidak pernah berharap bahwa itu akan jatuh ke tangan vampir abadi. Sekarang dia menyadari kekuatan sebenarnya dari perisai silang pembunuh dewa dan yakin bahwa ini pasti artefak suci tertinggi atau peninggalan dewa yang membutuhkan metode rahasia untuk mengaktifkannya. Seperti yang diharapkan dari Xion of Time and Space, Anda adalah orang yang tangguh. Bahkan aku hampir binasa di bawah tanganmu. Tapi sayangnya, kau tidak bisa melepaskan diri dari penindasan perisai silang pembunuh dewa dan kau ditakdirkan untuk tinggal di sini hari ini. Udara merah Xia Wen Xin berkibar saat kilatan keganasan melintas di matanya. Dia pasti sangat marah setelah tertusuk secara tidak sengaja. Zhang Ruochen mencibir, Begitukah? Itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Saat dia mengatakan itu, dia memegang pagoda Azureski di satu tangan dan memasukkan Seinki ke dalamnya. Bahkan dalam menghadapi musuh yang kuat, dia tidak takut, dan lebih buruk lagi, dia hanya perlu bertarung. Dewa Surgawi Sembilan Mata Mendengus. Zhang Ruochen, dengan hal-hal seperti ini, kamu masih berani menggertak. Saya menyarankan agar Anda menderita, dan menderita lebih sedikit. Atau, jika saya harus bertindak, saya akan membuat Anda berharap bahwa Anda tidak pernah hidup. Hahaha, apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada itu? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya, aku akan mengambil semuanya. Zhang Ruochen tertawa terbahak-bahak. Di permukaan, dia memang gila, tapi jauh dilubuk hatinya dia memikirkan tentang tindakan balasan. Dia sekarang berada di tempat yang buruk, sendirian melawan lebih dari sepuluh raja suci vampir abadi. Selain itu, masing-masing dari mereka memberinya perasaan yang tak terduga, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian, terutama setelah pihak lain menggunakan cross-shield gutslayer untuk mengunci ruang dan memblokir banyak tekniknya, melarikan diri hidup-hidup itu sendiri adalah pertanyaan besar. Pihak lain jelas sudah bersiap, dan benar-benar tahu tentang statusnya, dan bisa melawan sebagian besar kemampuannya. Misalnya, Pangeran Wuji telah mengembangkan gerbang takdir, kemudian dia bisa menahan jalan kebenarannya, dan sangat membatasi kekuatan yang bisa dia keluarkan. Sangat berani bahkan ketika kamu tidak dapat menggunakan teknik dimensionalmu, kamu benar-benar mencari kematian. Niat membunuh muncul di mata Dewa Surgawi Sembilan Mata, dan dengan jari, dia menunjuk ke arah Zhang Ruochen. Sinar merah darah meledak, membawa serta kekuatan kehancuran dan pembusukan, tampaknya mampu memusnahkan segalanya. Zhang Ruochen mengerutkan kening, dan mengayunkan pedang abisal kuno, melepaskan kekuatan pedang yang bertabrakan dengan ledakan jari dari Dewa Surgawi Sembilan Mata. Bam-bam-bam, dia jatuh beberapa langkah ke belakang dan darah ki mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia hampir muntah seteguk darah. Sangat kuat, Zhang Ruochen terkejut. Sebaliknya, kekuatan Dewa Surgawi Sembilan Mata jauh lebih kuat daripada Pangeran Wuji. Dia menduga bahwa orang ini sudah dekat dengan alam Heaven's Reach, dan sedikit lebih jauh adalah alam anterior jalan. Dia tidak terlalu jauh untuk membobol kesucian tertinggi. Dalam persepsinya, ada dua orang yang berkultivasi serupa dengan Dewa Surgawi Sembilan Mata, dan Xia Wen Xin, pria yang telah menggunakan perisai silang pembunuh dewa untuk mengunci ruang tampaknya lebih kuat. Adapun yang lain, semuanya sudah mencapai ranah Domain Silla, dan tidak ada yang lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa bertarung dengan seseorang dari Precep Dominion paling baik. Untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Heaven's Reach, saya harus setidaknya masuk ke ranah Raja Suci Sembilan Langkah. Saya perlu mundur kembali ke gudang pedang, dan segera mengaktifkan jam matahari untuk meningkatkan kultivasi saya. Zhang Ruochen berkata dalam hatinya saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak terlalu lemah, tapi dia juga tidak berada di puncak dalam hal kekuatan. Lupakan orang-orang dari alam jangkauan surga, bahkan yang dari alam Precep Dominion sudah cukup untuk menjadi ancaman besar baginya. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menerobos dan mempersempit jarak antara tingkat kultivasi mereka. Untuk dapat melakukan ledakan jariku, kamu benar-benar memiliki sedikit kekuatan, tapi itu jauh dari cukup untuk menjatuhkanku. Dewa Surgawi Sembilan Mata meraung dan melepaskan serangan telapak tangan berdarah. Kotoran. Ekspresi Zhang Ruochen berubah secara dramatis saat dia merasakan ancaman besar. Serangan abis-habisan dari elit jangkauan surga sangat kuat, dan bahkan elit ranah Precep Dominion biasa mungkin tidak dapat menahan serangan itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan tertinggi Pagoda Azureski. Boom! Pagoda Azureski dikirim terbang kembali, dan menghantam tubuhnya, mengirimnya terbang juga. Sekaranglah waktunya. Saat dia terbang, Zhang Ruochen mengeluarkan gulungan dan mengaktifkannya dengan kecepatan tercepat. Ledakan, kekuatan dimensi yang menakutkan dilepaskan dari gulungan, menyebabkan ruang di sekitar runtuh di area yang luas, dan perisai silang pembunuh dewa tidak bisa lagi menekan ruang di area tersebut. Aku ditipu. Dewa Surgawi Sembilan Mata bereaksi seketika dan menyadari bahwa dia telah digunakan. Bukan karena Zhang Ruochen tidak dapat memblokir serangannya, setidaknya dia tidak terlalu lemah. Sebaliknya, Zhang Ruochen dengan sengaja menggunakan kekuatan serangan telapak tangan untuk menjauh, menggunakan kartu trufnya. Membebaskan diri dari penindasan Gutslayer Cross Shield, Zhang Ruochen melakukan pergeseran dimensi sekaligus untuk mundur kejangkauan efektif dari sigil ilahi kuno. Dengan lambayan tangannya, dia menyelipkan pedang abisal kuno dan pagoda azureski, menatap Xia Wen Xin dan yang lainnya dari kejauhan di mata. Bukankah kamu baru saja sombong, Zhang Ruochen? Jadi kenapa kabur? Datang dan akhiri dengan saya, Dewa Surgawi Sembilan Mata Meraung. Zhang Ruochen telah mengeksploitasi kecerobohannya, dan ini terutama membuatnya kesal. Dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh Zhang Ruochen sekaligus sebelumnya. Apakah ini saya atau apakah Anda Red Air Dead? Datang dan besiaplah di dalam sini jika Anda mau. Zhang Ruochen mencibir. Dia tidak bodoh. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika dia terus berada di luar sana, dia akan dirugikan tidak peduli berapa banyak trik yang bisa dia lakukan. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak membunuh Pangeran Wu Ji. Itu sangat dekat. Dia menatap tajam ke arah Xia Wen Xin sebelum berbalik untuk masuk ke Istana Gudang Pedang Lord Ming. Dia yang bisa melakukan cross shield pembunuh dewa hingga batasnya tidak boleh diremehkan. Dia adalah musuh yang paling menjijikkan. Dia bisa melukai Xia Wen Xin lebih awal karena dia telah menangkapnya tanpa disadari. Selama pertarungan normal, dia mungkin tidak bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan. Kesenjangan antara basis kultivasi mereka sangat besar sehingga sulit untuk diperbaiki. Seandainya dia tidak memperbaiki gulungan runtuh dimensi sebelumnya, dia tidak akan bisa lolos. Prioritasnya sekarang adalah mendapatkan terobosan lain dalam kultivasinya. Hanya dengan begitu dia bisa menangani krisis yang akan datang. Dewa Surgawi Sembilan Mata melakukan sebuah gerakan, menyerang ke arah Zhang Ruochen pergi. Tapi itu sia-sia sigil ilahi kuno menghentikan serangan telapak tangan. Tidak peduli bahwa sigil ilahi kuno terpisah-pisah, mereka masih memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan orang suci tertinggi tidak bisa mengalahkannya, apalagi Raja Suci Alam Zhang Kauan Surga. Sial! Dewa Surgawi Sembilan Mata mengepalkan tinjunya, kemarahan membara di matanya. Dia hampir menangkap Zhang Ruochen, tetapi hal-hal tiba-tiba meledak di wajahnya. Dia tidak pernah merasa begitu terhina. Tidak apa-apa, dia tidak akan pergi lagi. Setelah imortal Ming tiba dan mengalahkan sigil ilahi kuno, dia dan orang-orang klan Zheng Yu akan tamat. Xia Wenxin berbicara dengan nada suara acuh-ta'acuh. Luka-luka pedang di dadanya telah sembuh. Bahkan tidak ada satu noda darah pun yang tersisa, seolah-olah dia belum pernah terluka sebelumnya. Pedang abisal kuno baru saja menusup kulitnya. Hampir tidak mungkin untuk melukainya dengan serius dengan tingkat kekuatan Zhang Ruochen saat ini. Setelah mendengar itu, Dewa Surgawi Sembilan Mata dengan cepat menjadi tenang. Kapan imortal Ming tiba? Dia sudah ada di sini, kata Xia Wenxin dengan senyum samar. Hah, semua orang, termasuk Dewa Surgawi Sembilan Mata, melihat ke belakang. Sebuah bayangan berdiri di atas platform tulang putih, memancarkan energi gelap, kuat, seperti lubang hitam yang bisa menimbulkan ketakutan ke dalam hati. Itu adalah Ming Abadi, Dewa Surgawi Sembilan Mata berbisik. Para pangeran dan putri itu menarik nafas dalam-dalam dengan tatapan hormat di mata mereka. Immortal Ming, Iblis non-pareil dari klan Neter, salah satu dari tiga ras teratas dari pengadilan neraka. Basis budidayanya sangat tinggi. Yang paling penting adalah, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia adalah Master Array teratas yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Array Master. Immortal Ming telah bertarung dengan Master Array sebelumnya dan mengalahkan lawan delapan kali dalam delapan putaran pertempuran. Terakhir, Master Array itu harus bekerja keras sebelum mengalahkannya. Begitulah keunggulan pencapaian lariknya. Dipimpin oleh Xia Wen Xin, Iblis vampir abadi terbang menuju platform tulang putih dan muncul di samping Immortal Ming. Anda akhirnya tiba, Immortal Ming. Kami telah menunggumu untuk sementara waktu. Kata Xia Wen Xin dengan suara magnetisnya. Saat ini, Xia Wen Xin adalah satu-satunya orang yang tampak alami. Yang lainnya, termasuk Dewa Surgawi Sembilan Mata, tampak gelisah, karena Ming abadi memberi mereka banyak tekanan. Immortal Ming meletakkan tangannya di belakangnya, melirik sembarangan ke Xia Wen Xin dan yang lainnya. Kalian semua telah menyerang Istana Gudang Pedang Lord Ming begitu lama, namun masih belum berhasil. Kalian semua sampah. Menurutmu apa itu Istana Gudang Pedang? Ada perlindungan sejumlah besar Dewa Suci. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Selain itu, ada beberapa tokoh yang sulit dikalahkan di dalam Istana Gudang Pedang. Bahkan Baihuan Senzi telah kehilangan nyawanya. Kekuatan Baihuan Senzi masih belum maksimal, tapi ilusi dan teknik pengubahan bentuknya berada di puncak kesempurnaan. Siapa yang membunuhnya? Tanya Immortal King dengan getir. Itu adalah Xion of Time and Space, jawab Dewa Langit Sembilan Mata. Bahkan keledai Botak Sumi terbunuh. Bukankah berurusan dengan keturunannya hanya sepotong kue? Kalian semua telah mempermalukan seluruh vampir abadi. Immortal Ming mendesis. Mendengar ini, wajah Dewa Surgawi Sembilan Mata menjadi gelap. Jika bukan karena mengetahui betapa jahatnya kekuatan Immortal Ming, dia akan mengidurinya saat ini. Tidak ada yang berani mengejeknya di depan wajahnya. Zhang Ruochen tidak selemah yang kamu pikirkan. Basis kultivasinya mungkin rendah, tetapi dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Iblis akan membayar jika Anda tidak berhati-hati, terutama ketika dia memiliki artefak tertinggi di tangan. Xia Wen Xin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bahwa bahkan kamu, Xia Wen Xin, sudah mulai mencari alasan. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Berapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkan oleh Raja Suci delapan langkah kecil dari senjata artefak tertinggi. Immortal King mencibir, tidak mau membiarkan Xia Wen Xin menyelamatkan muka. Di matanya, Xia Wen Xin dan yang lainnya, yang basis kultivasinya semuanya berada di atas ranah domensila, namun mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Raja Suci delapan langkah. Itu adalah hal yang memalukan bagi pengadilan neraka. Jika Xia Wen Xin dan yang lainnya berasal dari klan Neter, dia akan menganggap mereka sebagai pelajaran. Kamu benar. Tidak ada yang perlu ditakutkan pada Zhang Ruo Chen. Selama kita menjatuhkan istana gudang pedang, bahkan seratus orang seperti Zhang Ruo Chen akan bergantung pada kita. Xia Wen Xin tersenyum tipis. Dia juga tidak melihat Zhang Ruo Chen sebagai tandingannya. Dalam pertarungan sebenarnya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Jika dia bertemu Zhang Ruo Chen lagi, tidak peduli berapa banyak trik yang bisa dilakukan Zhang Ruo Chen, dia akan memastikan bahwa Zhang Ruo Chen tidak akan kabur lagi. Karena kamu di sini, Ming abadi. Kalahkan sigil ilahi kuno dulu. Lebih banyak penundaan berarti lebih banyak masalah. Kata Senzi ketiga dari Vampir Abadi. Dia tidak peduli tentang apapun. Yang dia inginkan hanyalah membobol istana gudang pedang Lord Ming. Hanya ada satu tujuan bagi begitu banyak Senzi, pangeran, dan putri yang datang ke sini, yaitu untuk masuk ke istana gudang pedang dan membebaskan Tuan Ming. Cahaya yang tidak jelas muncul di mata imortal Ming, yang menjadi lebih tak terduga. Dia bisa melihat dengan jelas sigil ilahi kuno di luar istana gudang pedang Lord Ming. Potret bintang biduk memang misterius. Saya sangat menantikannya. Pandangan bersemangat muncul di mata imortal Ming. Tidak seperti Vampir Abadi ini, dia tidak peduli apakah akan melepaskan Lord Ming. Yang dia inginkan hanyalah satu hal potret bintang biduk dari klan Sen. Dia bisa meningkatkan pencapaian arainya dan menjadi master arai yang lengkap selama dia bisa mendapatkan potret biduk dan memahami rahasia mendalam di dalamnya. Ayo kita kirimi mereka hadiah sebelum mengalahkan sigil ilahi kuno. Mata imortal Ming tampak membeku. Sejumlah besar kabut hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan terbang menuju istana gudang pedang Lord Ming. Sigil ilahi kuno yang misterius dapat memblokir serangan apapun, tetapi kabut hitam yang keluar dari tubuh imortal Ming dapat menembus dan menghalanginya. Itu sangat menyeramkan. Kutukan, Dewa Surgawi Sembilan Mata memfokuskan matanya, menatap kabut hitam yang menyerang istana gudang pedang Lord Ming. Kekuatan kutukan, tak terlihat dan misterius, adalah kemampuan unik dari klan Neter yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh sigil ilahi kuno. Sudah bisa diramalkan bahwa tidak butuh waktu lama sebelum banyak orang di dalam istana gudang pedang Lord Ming akan kehilangan kekuatan mereka, jika tidak mati, dipengaruhi oleh kutukan. Para pangeran dan putri itu kedinginan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka memandang imortal Ming. Jika mereka dikuasai oleh kekuatan kutukan ini, mereka tidak akan menjadi lebih baik. Kabut hitam kutukan meresap ke istana gudang pedang Lord Ming dan diam-diam memasuki tubuh para pembudidaya Zheng Yu. Setelah kembali ke dalam istana gudang pedang, Zhang Ruochen sedang berdiskusi dengan semua orang tentang sesuatu yang penting. Kekuatan macam apa ini? Kapan itu memasuki tubuh saya? Itu membuat Zhang Ruochen tidak sadar ketika dia merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan itu tumbuh dan melahap kekuatan vitalnya. Segera, dia menampilkan kitab suci Kaisar Ming dari Empyrean tetapi tidak bisa menyingkirkannya sehingga dia terkejut. Itu adalah kekuatan kutukan, kata Jifansin. Ekspresi Zhang Ruochen tiba-tiba berubah. Kekuatan kutukan, klan Neter juga ada di sini. Untuk semua yang dia tahu, hanya klan Neter dari tiga ras teratas dari pengadilan neraka yang mampu menggunakan kutukan. Klan Neter berevolusi dari klan hantu dari tiga ras perantara. Mereka mengembangkan jalan kegelapan, yang merupakan yang paling jahat. Vampir abadi sedang mengepung istana gudang pedang Lord Ming, dan situasinya sangat buruk. Dengan klan Neter masuk ke dalam gambar, penderitaan mereka berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Kutukan itu keji. Orang yang melepaskan kutukan ini sangat kuat. Ada kekeruhan di mata Ji Fansin. Seseorang telah meninggal, ketua. Seorang murid Zheng Yu datang ke istana gudang pedang dengan tergesa-gesa. Mengikuti di belakangnya, dua murid Zheng Yu lainnya membawa tubuh. Tidak ada tanda-tanda trauma eksternal, kecuali beberapa tanda hitam yang tampak seperti jaring laba-laba di dahinya. Tidak lama kemudian, seseorang bergegas ke istana gudang pedang. Ini tidak bagus, ketua. Banyak orang jatuh mati ke tanah. Ini, ekspresisi Qian Kun runtuh. Dia telah kehilangan kesabarannya. Jika keadaan terus seperti ini, semua orang Zheng Yu pasti sudah mati sebelum vampir abadi masuk. Kami telah terkena kutukan. Itu tumbuh dan tak terbendung. Gumam Siren. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan kekuatan kutukan ini tetapi gagal. Kutukan yang menyerang menempel di dalam tubuhnya seperti lintah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkannya. Tidak hanya itu, itu semakin kuat dan diambang kehilangan kendali. Kutukan ini terlalu keji. Saya hanya bisa menekannya tapi tidak bisa mengeluarkannya. Wajah Luoyi tampak serius. Pada saat ini, Jifansin mengulurkan tangan dengan cahaya ilahi kehijauan di telapak tangannya. Garis kabut gelap terkurung di dalam dan terus-menerus memantul. Gunakan kekuatan pohon penghubung langit ilahi, Zhang Ruochen. Hanya pohon penghubung langit ilahi yang dapat dengan cepat menghapus kutukan ini. Kata Jifansin dengan cemberut. Zhang Ruochen langsung sadar, jika pohon penghubung langit ilahi dapat mengeluarkan energi jahat kematian, maka itu juga harus mengusir kutukan. Tanpa ragu lagi, dia terhubung dengan pohon penghubung langit ilahi. Sejumlah besar Ki pohon ilahi bergegas keluar dan dengan cepat memenuhi seluruh istana gudang pedang. Mengaktifkan kembali jam matahari. Roh pohon Ki yang dilepaskan oleh pohon penghubung langit ilahi disebut Ki dari pohon ilahi. Itu berisi energi vital yang sangat murni dengan kekuatan penahan ekstrim atas energi kematian dan kejahatan. Dalam sekejap, Ki dari pohon ilahi telah meresap ke seluruh istana gudang pedang Lord Ming dan memasuki tubuh setiap pembudidaya. Kutukan pada mereka yang basis kultivasinya lebih tinggi dengan cepat dikeluarkan, karena mereka sudah memiliki ketahanan tertentu terhadap kutukan. Namun, kondisi mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah tidak terlihat baik. Kutukan telah menyusup ke dalam jiwa mereka dan hampir tak terlukiskan. Beruntung bagi mereka, Zhang Ruochen telah terhubung dengan pohon penghubung langit ilahi tepat pada waktunya. Dia tidak bisa segera mengusir kutukan dari tubuh mereka, tapi setidaknya dia telah mengendalikan kutukan, menarik mereka yang berada di ambang kematian untuk hidup kembali. Ini adalah kutukan yang menyeramkan. Bahkan pohon penghubung langit ilahi mengalami kesulitan untuk menahannya. Masih banyak pembudidaya Zheng Yu yang belum mengeluarkan kutukannya. Peri, kami butuh bantuanmu sekarang. Zhang Ruochen memandang Ji Fan Xin dengan ekspresi serius. Hanya ada segelintir dari mereka yang bisa menghilangkan kutukan dengan kekuatannya sendiri. Zhang Ruochen, Ji Fan Xin, dan Bao Lai adalah orang-orangnya. Dengan basis kultivasinya yang kuat, Bao Lai memaksakan kekuatan kutukan keluar dari tubuhnya. Namun dia tidak bisa membantu saat ini. Tapi Ji Fan Xin berbeda. Zhang Ruochen dapat melihat bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi kutukan ini. Pertama, kumpulkan mereka yang tidak bisa menghilangkan kutukan di satu tempat. Ji Fan Xin mengangguk. Mengerti. Tunggu sebentar, Zhang Ruochen dengan cepat menjawab. Dia segera terhubung dengan pohon penghubung langit ilahi lagi, kemudian menggunakan ki dari pohon ilahi, dia mengumpulkan mereka yang masih dipenuhi kutukan ke satu tempat. Situasinya mendesak, dan penundaan apapun adalah sedetik terlalu lama. Jika tidak, bahkan dengan penindasan ki pohon ilahi, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan mati karena kutukan. Pohon penghubung langit ilahi tidak bisa menahannya pohon itu belum matang. Seandainya demikian, itu akan mengusir kutukan dalam sekejap mata. Di Gunung Wai Tebone di luar Istana Gudang Pedang Lord Ming, para senzi, pangeran, dan putri vampir abadi telah berkumpul. Immortal Ming juga ada di sana, berdiri di atas platform tulang putih, memusatkan perhatiannya pada sigil ilahi kuno. Meskipun sigil ilahi kuno dari Istana Gudang Pedang Lord Ming telah mengalami kerusakan serius, itu masih misterius dan sulit untuk dipecahkan. Pasti ada kekacauan di dalam Istana Gudang Pedang Lord Ming sekarang. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang masih hidup ketika kita akhirnya masuk ke dalam. Pangeran Yun tertawa terbahak-bahak. Saya takut semuanya akan mati saat itu. Kutukan Immortal Ming bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh makhluk abadi. Putri berwajah panjang itu menyeringai. Kekuatan aneh di dalam Istana Gudang Pedang Lord Ming bisa melemahkan kutukanku. Selain itu, saya baru saja merilis sejumlah kecil Power of Curse, yang tidak terlalu kuat. Tapi bahkan kemudian, itu harus cukup kuat untuk membunuh setengah dari makhluk hidup di Istana Gudang Pedang Lord Ming, dan sisanya akan menderita kutukan, kekuatan mereka melemah, kata Immortal Ming. Immortal Ming tampaknya yakin dengan Power of Curse-nya. Dengan basis kultivasi tingkat anterior jalannya, hanya sedikit di bawah peringkat Santo tertinggi yang bisa menahan kutukannya. Istana Gudang Pedang Lord Ming misterius, tetapi klan Zheng Yu tidak penting. Mungkin tidak ada satupun pejuang domensila di klan Zheng Yu, apalagi pejuang alam jangkauan surga dan jalan. Apa yang membuat mereka berpikir bisa melawannya? Karena inilah Immortal Ming tidak pernah menganggap klan Zheng Yu sebagai lawan yang layak. Begitu dia mengalahkan sigil ilahi kuno, mereka akan menjadi seperti anak domba untuk pembantaian. Melihat kepercayaan Immortal Ming, pandangan aneh melintas di mata Xie Wenxin, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Prioritasnya sekarang adalah mengalahkan sigil ilahi kuno. Hanya dengan begitu mereka bisa memasuki Istana Gudang Pedang Lord Ming. Hal-hal lainnya tidak penting. Selama Immortal Ming dapat membantu mereka mencapai tujuan ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Di dalam Istana Gudang Pedang Lord Ming, dengan Zhang Ruochen dan Jifan Xin bergandengan tangan, dan setelah banyak kesulitan, mereka akhirnya mengusir kutukan dari tubuh semua orang. Ki dari pohon ilahi telah berisi udara hitam kutukan yang telah menyusup ke Istana Gudang Pedang Lord Ming untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan lagi. Pada awalnya, Zhang Ruochen berpikir untuk memurnikan udara hitam kutukan ini, tetapi pohon penghubung langit ilahi menghentikannya. Perlu dilakukan kajian terhadap kutukan tersebut untuk menemukan penawar agar jika hal yang sama terulang kembali, mereka tidak panik. Banyak tokoh kuat dari vampir abadi ada di luar sekarang. Sigil ilahi kuno yang melindungi Istana Gudang Pedang Lord Ming tidak akan bertahan lama. Situasinya semakin kritis sekarang. Saya perlu melakukan kultivasi tertutup dan mencapai kerajaan suci sembilan langkah. Semoga saya datang tepat waktu. Setelah meredakan krisis kutukan, Zhang Ruochen memutuskan untuk segera melakukan sesi kultivasi tertutup. Tanpa penundaan lagi, dia membawa barang-barang yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memasuki gunung berapi yang dingin di mana dia akan menjalani sesi kultivasi intensif untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Dengan batu dewa yang dia kumpulkan, dia mengaktifkan jam matahari. Itu bagus selama 10 tahun berkultivasi dan baginya untuk membuat terobosan kerajaan suci sembilan langkah. Memasuki gunung berapi yang dingin bersamanya adalah Xiang Chunan, Murong Yue, Jifan Xin, Awe Some The Little Toys, Bao Xing Hun, Si Ren, beberapa murid bakat dari klan Zheng Yu, dan Demi Sein, serta mahluk suci, dari alam Qiankun. 10 tahun seharusnya cukup lama bagi mereka untuk mendorong basis kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bao Lai tidak ada di antara mereka. Basis dan kekuatan kultivasinya telah mencapai langit-langit. Itu tidak akan membuat perbedaan pada kekuatannya dengan kultivasi pintu tertutup. Selain itu, situasi di istana gudang pedang Lord Ming sangat buruk sehingga dia harus menahan benteng jika ada kejadian yang tidak terduga. Zhang Ruo Chen tidak mempercayai Luo Yi, yang selalu dia curigai. Orang ini yang mendekati mereka pasti merencanakan sesuatu. Dia telah mengawasi Luo Yi sejak awal. Tentu saja, dia tidak akan mengundang Luo Yi saat ini. Sebelum memasuki kultivasi, dia telah meminta bantuan Bao Lai dalam memantau Luo Yi untuk berjaga-jaga. Dengan kekuatan Bao Lai, Luo Yi tidak mungkin menimbulkan banyak masalah, tidak peduli bagaimana Luo Yi mencoba. Tentu saja, Bao Lai memiliki misi lain menjaga gunung berapi dingin tempat mereka melakukan penanaman tertutup sehingga tidak ada yang bisa masuk ke tempat itu. Saat jam matahari diaktifkan, kekuatan waktu menutupi area dengan radius 200 yard. Di dalam area ini, mereka akan berlatih kultivasi. Setahun di dalam sini hanya akan sama dengan satu hari di dunia luar. Beruntung Sundial memiliki jangkauan efektif yang lebih besar. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang berlatih kultivasi pada saat yang sama, beberapa dari mereka mungkin berada di luar jangkauan efektifnya. Zhang Ruo Chen sedang duduk bersila di bawah jam matahari. Dia mengeluarkan pedang abisalkuno. Ada satu tujuan lagi dari kultivasi pintu tertutup ini untuk membantu roh pedang dari pedang abisalkuno untuk menempat tubuh yang bahannya telah dia persiapkan. Dia telah mempersiapkan materi kelas terbaik untuk tujuan ini, yang telah dia usahakan dengan banyak usaha. Dengan lingkungan unik istana gudang pedang Lord Ming, tubuh yang dihasilkan pasti akan sempurna dan kuat. Begitu roh pedang abisalkuno membentuk tubuh, kekuatannya akan meningkat pesat, dan seiring dengan itu, kekuatannya juga akan membengkak. Pada tahap ini, dia melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi istana gudang pedang Lord Ming. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Zhang Ruo Chen. Oh, mungkin aku bisa meminta bantuan dari seseorang di Swatsangtum untuk menyematkan Valet Gatstone ke gagang pedang abisalkuno. Dia segera memanggil Lu Huayu. Saat ini, keterampilan menempa pedang Lu Huayu adalah yang terbaik dalam bisnis di Swatsangtum. Lu Huayu mengambil batu Dewa Valet di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Sebagai seorang Grandmaster pembuat pedang, dia sangat familiar dengan berbagai material di langit dan bumi. Saya tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil. Tapi saya bisa mencoba. Sungguh memalukan bahwa altar suci telah disingkirkan, dan kakek tidak ada lagi di sini. Jika tidak, pekerjaan ini akan menjadi sangat mudah. Saat itu, menggunakan kekuatan altar suci, Lu Yuanzi bahkan bisa memulihkan pedang abisalkuno yang rusak. Menanamkan Gatstone di atasnya seharusnya tidak menjadi tantangan. Hanya seorang Grandmaster penempa pedang seperti Lu Huayu yang memiliki kemampuan untuk mencobanya. Setelah menyerahkan pedang abisalkuno dan batu Dewa Valet kepada Lu Huayu, Zhang Ruochen duduk kembali dengan menyilangkan kaki. Sama seperti sebelumnya, enam jiwa suci-nya muncul, dan masing-masing mengembangkan metode jalan yang berbeda. Keuntungan memiliki enam jiwa suci terlihat kali ini. Dilengkapi dengan 12-10 ribu kanon kebenaran, kecepatannya dalam memahami sila jauh lebih tinggi dari para kultifator lainnya. Karena memiliki kanon kebenaran, dia masih bisa memahami jalan kebenaran dan mengembangkan lebih banyak sila kebenaran, meskipun dia tidak berada dalam domen surgawi kebenaran. Jika dia ingin masuk ke kerajaan sembilan langkah Saint King Hood, dia membutuhkan setidaknya enam hingga tujuh juta sila di tubuhnya. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Seseorang akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan sila sebanyak itu kecuali orang tersebut sangat beruntung. Ini terutama meningkatkan tingkat kesulitan saat dia mengembangkan dua jenis jalur kuno. Bahkan dengan bantuan artefak sila kekaisaran, kanon kebenaran, hamba biksu suci sumi, dan tumbuhan suci kuno, Zhang Ruochen tidak yakin untuk mencapai kerajaan suci sembilan langkah dalam 10 tahun. Tapi dia tidak punya pilihan selain mewujudkannya. Jika tidak, dia tidak bisa melawan pertempuran yang akan datang. Tekanan yang sangat besar hanyalah katalisator untuk mengeluarkan semua potensinya. Beruntung baginya dia telah datang dengan persiapan dan memiliki semua sumber daya kultivasi yang dia butuhkan. Yang dia harapkan hanyalah vampir abadi memberinya 10 hari. Sama seperti Zhang Ruochen, yang lainnya menggunakan setiap menit dengan maksimal dalam berlatih kultivasi. Kekuatan adalah satu-satunya jaminan bagi hidup mereka. Bahkan orang-orang seperti Jifan Sin tidak membuang waktu. Bagaimanapun, dia belum mencapai peringkat pratertinggi Sein di mana dia bisa mengklaim dominasi. Sementara Zhang Ruochen dan yang lainnya berada dalam budidaya pintu tertutup di dalam istana gudang pedang Lord Ming, Immortal Ming dan pembudidaya vampir abadi bekerja lembur untuk memecahkan sigil ilahi kuno, yang secara bertahap hancur tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan hancur sepenuhnya. Rupanya, Zhang Ruochen dan yang lainnya dengan cepat kehabisan waktu 1895. Faktanya, tantangan terbesar yang dihadapi Zhang Ruochen saat ini bukanlah untuk memahami sila tetapi untuk merajut dunia sila kecil. Sebelum sesi kultivasi ini, dia sudah memiliki hampir 7 juta sila di tubuhnya, hampir memenuhi persyaratan Raja Sembilan Langkasein. Dengan tingkat pemahaman sila saat ini, dia setidaknya bisa menyusun 100 ribu sila setahun. Dia berharap jumlah sila dalam tubuhnya akan melampaui angka 7 juta dalam beberapa tahun. Tetapi memiliki sila saja tidak cukup. Merajut sila ini menjadi sila lebih kecil sangatlah penting. Itu adalah fondasi yang memiliki pengaruh signifikan pada budidaya domain sila dan bahkan menempat tubuh suci yang abadi. Untuk alasan ini, dia sangat berhati-hati pada tahap yang begitu penting. Dia lebih suka tidak naik ke sembilan langkah Sein King Hood jika dia tidak bisa merajut dunia sila kecil yang sempurna. Sementara semua orang merasa tegang dan sibuk mempersiapkan pertempuran, bayangan merah berkelok-kelok di dalam istana Gudang Pedang. Orang ini tidak lain adalah Luoyi. Sejak Zhang Ruochen dan yang lainnya memasuki kultivasi tertutup, Luoyi mulai berkeliaran di sekitar istana Gudang Pedang Lor Ming. Karena Zhang Ruochen, tidak ada pembudidaya Zheng Yu yang menghentikannya. Ditambah dengan waktu darurat ini, tidak ada yang akan peduli padanya. Luoyi menghindari penjaga klan Zheng Yu dan datang ke situs kuno. Istana Pedang Valk mirip dengan dunia itu sendiri. Itu memiliki ruang interior yang luas. Beberapa tempat, yang bahkan klan Zheng Yu tidak memiliki pengetahuan yang baik, dipenuhi dengan bahaya. Aku tahu itu. Luoyi memang sangat mencurigakan. Cahaya dingin melintas di mata Baolai. Sejak Zhang Ruochen menyebutkan banyak hal tentang Luoyi, dia terus mengawasi Luoyi. Sekarang dia akhirnya menemukan sesuatu. Alih-alih bersiap untuk bertempur, Luoyi berkeliaran di dalam Sword Vault Palace dan bahkan memasuki beberapa area misterius. Ada sesuatu yang salah dengan Luoyi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Bu Alai tidak ingin mengingatkannya tetapi mengamatinya dalam kegelapan. Dia berpikir bahwa dia tidak ingin melakukan apa-apa terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan sesuatu padanya. Tetapi begitu dia mengetahui bahwa Luoyi dapat mengancam keselamatan Zhang Ruochen, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Berjalan di Gunung Pedang Hitam, Luoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Pedang dan pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di dalam Istana Gudang Pedang, dan yang ada di sini hanyalah sila pedang. Ini aneh. Mungkinkah legenda itu benar? Sulit untuk menemukan tempat seaneh dan misterius Istana Pedang Vault di semua makroworld di alam semesta, apalagi di alam Kunlun. Istana Pedang Vault telah menjadi tempat paling misterius di alam Kunlun selama ini, dan ada sejak zaman dahulu. Mungkin bahkan tidak seorang dewa pun bisa memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Legenda mengatakan bahwa Istana Gudang Pedang adalah makam dari sosok yang tabu. Jika ini benar, saya mungkin menemukan sesuatu jika saya beruntung. Luoyi berbisik pada dirinya sendiri sambil berjalan. Setelah beberapa hari menyelidiki Istana Gudang Pedang, dia merasa bahwa legenda itu benar. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menjelaskan tempat aneh seperti ini? Saat ini, keamanan adalah yang paling lemah di dalam Istana Gudang Pedang. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan berharap saya dapat menemukan sesuatu. Jika tidak, akan terlambat saat para idiot vampir abadi itu masuk. Mata Luoyi bersinar dengan kekuatan spiritual yang kuat. Begitu berada di dalam area misterius Istana Pedang Vault tanpa orang lain di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir. Itu adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada lebih banyak hal untuk pria ini daripada yang terlihat. Baolai terkejut. Dia telah berlatih kultifasi di Neter Dungeon selama 800 tahun. Meski tidak mengambil jurusan kekuatan spiritual, di urutan ke-59, dia bukanlah orang yang lemah di bidang ini. Jika tidak, dia tidak akan melawan monster yang berwujud si Mingyuan di level 15. Tapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual Luoyi lebih kuat darinya. Menilai dari ini saja, dia tidak bisa lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan kekuatan spiritual dan domain sila. Jangan sampai Luoyi mendeteksinya. Setelah menghabiskan beberapa tahun di dalam gunung berapi yang dingin, Luwayu dan beberapa Grandmaster Alkimia dari Sword Sanctum akhirnya menyematkan Valet Godstone di gagang pedang abisal kuno. Keduanya sangat cocok. Zhang Ruochen sangat senang. Saya sudah memiliki lebih dari 7 juta sila dalam tubuh saya, dan dapat naik ke kerajaan suci sembilan langkah. Tapi bagaimana saya harus membentuk laser pre-chap world? Zhang Ruochen tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat dengan mata batinnya pada sila yang mengalir di arus surgawi. Itu mudah untuk merajut dunia sila kecil biasa. Tapi kekuatan semacam itu akan lemah. Itu bisa memengaruhi kultivasi selanjutnya. Jadi ini tidak bisa diterima. Dia perlu memasukkan situasi pribadinya untuk merajut dunia ajaran kecil yang istimewa. Adapun bagaimana melakukannya, dia perlu memikirkannya dan tidak terburu-buru. Di hutan belantara hitam, beberapa ribu mil jauhnya dari istana gudang pedang Lord Ming, dua bayangan, satu tinggi dan satu pendek, melesat lewat dengan kecepatan melengkung. Mereka tidak lain adalah Sikong the Elder dan Sikong the Younger, yang telah menerima pesan dari Zhang Ruochen dan sekarang bergegas dari Jalan Brahma, wilayah barat. Tunggu sebentar. Sikong the Elder tiba-tiba berhenti di jalurnya. Sikong yang muda mengikutinya dan menjadi bingung. Apa yang salah? Kita harus bergegas ke istana gudang pedang Lord Ming. Tuan Zhang sedang menunggu kita. Sikong si tetua memutar matanya ke arahnya. Saya tahu itu. Tapi bukankah Anda membaca pesan Tuan Zhang? The Immortal Vampires mengelilingi istana gudang pedang Lord Ming sekarang. Jika kita pergi ke sana begitu saja, para vampir abadi itu akan mencabik-cabik kita sebelum kita bisa melihat Tuan Zhang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sikong the Younger menggaruk kepalanya dengan cemas. Sikong si tetua meletakkan tangannya di dagunya dan memikirkannya dengan serius. Saya tidak tahu, katanya setelah beberapa lama. Sikong the Younger, yang wajahnya menjadi gelap, menjadi lebih gelap. Namun Sikong si tetua terkekeh. Masih belum terlambat untuk memikirkan cara setelah kita melihat situasi di istana gudang pedang Lord Ming. Tidak memiliki ide yang lebih baik, Sikong yang lebih mudah hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sikong yang lebih tua. Pasukan vampir yang abadi telah menutup area dengan radius beberapa ratus mil di sekitar tempat gudang pedang Lord Ming. Kecuali jika vampir abadi membiarkan mereka lewat, tidak ada lalat yang bisa memasuki istana gudang pedang Lord Ming. Ketika Zhang Ruochen dan yang lainnya datang ke istana gudang pedang Lord Ming sebelumnya, Dewa Langit Sembilan Mata dan Geng akan menghentikan mereka jika bukan karena Baihuan Senzi dan Jifan Si. Mengerikan, pasukan vampir abadi yang berkumpul di luar istana gudang pedang Lord Ming itu menakutkan. Kami akan mati jika tertangkap. Sikong the Elder Kedinginan. Kita harus mengirimkan Dreadblade kepada Tuan Zhang, tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kata Sikong yang lebih muda. Sikong si tetua memukul kepalanya yang botak. Bertarung sampai mati. Saya belum siap untuk mati. Selain itu, apa menurutmu kita bisa bertahan dengan bertarung sampai mati? Kamu orang bodoh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Sikong muda dengan wajah muram. Sikong si tetua memutar matanya. Apalagi yang bisa kami lakukan selain menyelinap melewati mereka. Vampir abadi tidak mungkin bisa menutup seluruh tempat seluas istana gudang pedang Lord Ming. Pasti ada beberapa celah. Selain itu, kami mendapatkan harta karun penyembunyi aroma dari Tuan kami. Tidak akan mudah untuk mendeteksi kita. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika memungkinkan, sebaiknya kita membunuh beberapa elit vampir abadi, maka Tuan Zhang pasti akan senang. Biarkan saya memikirkan cara untuk mengejutkan mereka. Tepat ketika Sikong yang tua mengobrak abrik pikirannya, Sikong yang muda menariknya dengan jubah biarawannya. Apa itu? Tidakkah kamu lihat aku sedang berpikir? Sikong The Elder tidak terlalu senang. Sikong The Younger kembali mengenakan jubahnya. Kami telah dikepung, saudara. Eh, ekspresi Sikong The Elder berubah, dan dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Dia melihat sekeliling dan melihat lingkaran vampir abadi muncul. Mereka memang telah dikepung. Satu menit dia mengatakan harta karun tuannya bisa membuat mereka kurang terdeteksi dan berikutnya vampir abadi telah mengepung mereka. Tamparan di wajah tidak bisa datang lebih cepat. Bukan berarti harta karun yang diberikan oleh Master Indra tidak berhasil. Itu karena nasib buruk mereka, mengganggu benteng para vampir abadi. Mereka benar-benar telah masuk ke dalam perangkap musuh. Dari mana kalian berdua keledai botak? Mengapa kalian berdua ingin pergi ke istana gudang pedang Lord Ming? Seorang komandan vampir abadi berteriak. Mari kita bunuh jalan keluar kita, saudara. Sikong muda tampak teguh, kekuatannya melonjak di tubuhnya saat dia siap menyerang. Sikong The Elder meletakkan tangannya di bahu Sikong The Younger. Pegang kudamu. Biarkan saya berbicara dengan mereka. Siapa tahu, mereka akan membiarkan kita lewat. Dia berbisik. Sikong The Younger tidak tahu apa-apa tentang itu. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Sikong The Elder telah melangkah keluar dengan senyum lebar di wajahnya yang cantik dan gemuk. Kami adalah pengemis dari sebuah bait suci kecil di Padanggurun. Kami di sini untuk sedekah. Tuan-tuan, Anda semua terlihat seperti orang baik. Pasti akan sangat bermanfaat jika Anda bisa memberi kami kebaikan Anda. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu, keledai botak. Tangkap mereka. Perintah komandan vampir abadi. Komandan tidak memerintahkan pembunuhan karena dia berpikir bahwa siapapun yang keluar dari istana gudang pedang Lord Ming pasti merencanakan sesuatu. Dia pikir dia perlu menangkap dan menginterogasi mereka terlebih dahulu. Melihat sekelompok vampir abadi menerjang mereka, ekspresi Sikong The Elder berubah. Tampaknya berbicara dengan baik kepada kalian semua tidak berhasil. Apakah saya terlihat seperti sasaran empuk bagi Anda semua? Saudaraku, mari beri mereka pelajaran. Sebelum suaranya menghilang, Sikong yang lebih mudah telah menyerang, melakukan Great Dragon Claw, kahlian Master Jalan Seribu Buddha, mengirim sekelompok pasukan terbang mundur. Segera menyusul, dia menerjang ke arah komandan, dan sebelum komandan bisa bereaksi, dia menghancurkan kahliannya dengan cakar naganya. Dengan hanya lima langkah Sein King Hood, komandan tidak memiliki kesempatan. Kamu telah mengambil kehidupan lain lagi, saudaraku. Semoga Sang Buddha mengasihani Anda. Amitabha, Sikong The Elder memelototi Sikong The Younger dan menggelengkan kepalanya. Sikong yang muda tidak peduli. Guru telah mengatakannya membunuh adalah menyelamatkan hidup. Lagipula, siapa lagi kalau bukan aku? Lalu apa yang masih kamu tunggu? Membunuh mereka semua, buru-buru Sikong The Elder. Sikong yang muda tidak berkata sepatah kata pun lagi. Dia membuat gerakannya dengan gerakan yang cepat dan bersih sehingga tidak ada tentara vampir abadi yang bisa melarikan diri dari kematian. Amitabha, dia melakukan mantra wajib setelah dia menyelesaikannya. Sikong The Elder meraih untuk menangkapnya. Tinggalkan ini untuk lain waktu. Lari sekarang. Sambil berbicara, dia meraih Sikong yang muda dan berlari seolah-olah ekor mereka terbakar. Kembali, tidak jauh dari situ, Sikong yang tua tiba-tiba membawa Sikong yang lebih muda kembali ke tempat asal mereka. Mengapa kembali? Sikong yang muda bingung. Bodoh, kami belum mengambil jarahannya. Mata Sikong The Elder berbinar. Sikong yang muda tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar itu. Wajahnya yang gelap menjadi semakin gelap. Kembali ke tempat mereka bertarung dengan vampir abadi, Sikong yang tua segera menjadi sibuk. Dia mengambil senjata dan sumber kesucian ke dalam cincin dimensi. Semua ini barang bagus. Aku hampir melupakannya. Sikong The Elder menyeringai lebar saat dia menyimpan harta karun itu. Hobi terbesarnya adalah mengumpulkan semua jenis harta karun. Bahkan jika itu tidak berguna baginya, dia senang melihat mereka. Dia selalu seperti ini sebelum dia meninggalkan kuil Sikong Sen. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah sedikitpun. Kakak, kita dikepung lagi. Sikong yang muda berdiri terpaku. Sikong The Elder tampak tercengang saat dia melihat ke atas. Apa, bukankah kita baru saja memusnahkan banyak dari mereka? Sekelompok lain telah datang. Baldon K, beraninya kau membunuh prajurit vampir abadi kami? Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Teriak seorang komandan vampir abadi mengendarai binatang vampir yang mengerikan. Raja suci delapan langkah, basis kultifasinya sangat tinggi. Bahkan binatang vampir yang dia tunggangi adalah dari kelas Saint King, dan di antara tentaranya ada banyak Saint King. Rupanya, posisi komandan vampir abadi ini jauh lebih tinggi daripada orang yang dibunuh oleh dua Sikong sebelumnya, dan dia memiliki lebih banyak pejuang elit di bawah komandonya. Udara pembunuh yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk awan darah tebal yang menghalangi sinar matahari, mengubah tempat itu menjadi pemandangan hari kiamat. Sikong the Elder menepuk kedua telapak tangannya dengan senyuman di wajahnya. Anda salah, Pak. Saya seorang biksu. Bagaimana saya bisa membunuh anak buah Anda? Faktanya, kami baru saja menemukan mereka tewas dan berencana untuk menguburkan tubuh mereka dan menyanyi untuk melepaskan jiwa mereka dari api penyucian. Sejak Pak sudah tiba, kami akan minta diri. Setelah mengatakan itu, dia ingin pergi bersama Sikong the Younger. Raja suci vampir abadi menunjuk Sikong yang tua dengan tombaknya. Baldonkei, apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Berhenti berpura-pura di depanku. Dia yang membunuh prajurit vampir abadi akan dibunuh, teriaknya. Sikong the Elder menggelengkan kepalanya dan mendesah. Getaran membunuhmu terlalu kuat, Pak. Mengapa Anda tidak percaya apa yang saya katakan? Anda harus mengerti. Sespang. Saat Sikong sang tetua terus mengoceh, sambaran petir berwarna merah darah menyambar. Wah, Sikong si tetua berteriak dan mengelak ke satu sisi dengan kecepatan melengkung. Tapi petir merah darah itu mengikutinya seolah-olah itu adalah semacam makhluk hidup. Tidak peduli seberapa keras Sikong si tetua mengelak, dia tidak bisa melepaskannya darinya. Saat panik, petir berwarna merah darah menyambar Sikong tua di kepalanya yang botak. Sekuat kilat berwarna merah darah, hal itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada Sikong sang tetua. Bahkan tidak tergores. Aduh, kalian semua benar-benar serius. Sikong the Elder mengusap kepalanya kesakitan. Apa? Raja suci vampir abadi terkejut, menatap Sikong the Elder. Dia hanya melakukan pengogokan dengan santai sekarang. Tetapi dengan tingkat kekuatannya sebagai Raja Suci delapan langkah, itu cukup kuat untuk membunuh banyak elit kelas Saint King. Namun Sikong yang tua telah pergi tanpa cedera. Itu menunjukkan bahwa ada lebih banyak dari biksu ini daripada yang terlihat. Penampilan biksu yang begitu kuat di dekat istana gudang pedang Lord Ming jelas tidak biasa. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Hei, Baldon Case, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu datang kesini? Teriak Raja Suci vampir abadi, menunjuk ke arah Sikong sang tetua dengan tombaknya. Sikong the Elder masih mengusap kepalanya dan melompati Saint King. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah sasaran empukmu? Adik laki-laki, beri mereka pelajaran. Sikong the Younger menggelengkan kepalanya. Lakukan sendiri, Bung. Kaulah yang membuat kami melakukan ini. Katanya dingin. Saya senior Anda, lakukan seperti yang saya katakan. Pergi sekarang. Sikong si tetua memelototinya. Tapi Sikong muda tidak bergerak. Guru telah menginstruksikan kami untuk mendengarkan Tuan Zhang saat kami berada di luar sana. Dia tidak pernah bilang aku harus mendengarkanmu. Andalah yang membuat kami mendapat masalah, dan seharusnya andalah yang memperbaikinya. Mengapa saya? Kamu telah menumbuhkan beberapa bulu sekarang. Eh, beraninya kau membalasnya denganku. Sikong the Elder marah. Hei, Baldon Case, apakah kalian berdua sudah selesai? Karena Anda tidak memberi saya jawaban yang jujur, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wajah imortal Vampire Saint King menjadi gelap saat dia memancarkan udara yang mengerikan dan mematikan. Cara dia memandangnya, Sikong the Elder hanya bermain-main dengannya, tidak menganggapnya serius, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Membunuh, Raja Suci dari Vampir Abadi menyerang dengan paksa dengan teriakan nyaring. Saat dia bergerak, awan darah di langit melonjak, seolah ribuan tentara menyerbu masuk. Sikong si tetua menginjak kakinya. Apa menurutmu aku takut padamu? Aku akan membunuh kejahatan hari ini. Dia berteriak. Saat dia mengepalkan tangannya, semburan Buddha yang kuat terbentuk menjadi harimau putih yang panjangnya lebih dari sepuluh yard. Mengaum, Sikong the Elder menerjang seperti harimau sungguhan dengan ekspresi ganas pada suara auman yang menghancurkan telinga. Kamu, Raja Suci Vampir Abadi tampak tidak percaya, matanya terbuka lebar. Sikong the Elder cepat. Sebelum Vampir Abadi itu bisa bereaksi, Sikong sang tetua telah mencabik-cabiknya menjadi dua, memercikkan darah ke udara. Lari. Tentara Vampir Abadi lainnya sedang berpikir untuk melarikan diri saat melihat apa yang terjadi. Saya telah mengatakannya, saya akan membunuh kejahatan hari ini. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Saat Sikong the Elder meraung, perutnya yang gemuk bergetar. Saat cakar harimau jatuh, tubuh tentara Vampir Abadi yang terbang ke udara meledak, bagian tubuh jatuh ke tanah. Sikong the Elder mendapatkan kembali kekuatan buddhanya setelah membunuh semua tentara Vampir Abadi. Beraninya kalian semua memprovokasi saya, menyebabkan saya jatuh ke dalam dosa dengan membunuh. Amitaba. Ekspresinya tampak seolah-olah dia mendapatkan ujung tongkat pendek. Detik berikutnya, matanya bersinar lagi saat dia mulai mengumpulkan jarahannya. Tidak ada alasan untuk menyianyiakan semuanya karena dialah yang membunuh mereka. Kakak senior, buang-buang waktu. Tuan Zhang masih menunggu kami untuk mengirimkan pedang Toten. Guru akan menyalahkan kami jika kami mengacau, kata Sikong yang lebih muda. Sikong the Elder kesal saat dia memasukkan sumber kesucian terakhir ke dalam cincin dimensi. Aku tahu. Tidakkah kamu lihat aku sudah selesai sekarang. Ayo pergi. Kedua biksu itu segera kembali dalam perjalanan ke Istana Gudang Pedang Lorming. Setelah memusnahkan dua tim Vampir Abadi secara berurutan, mereka pasti telah menciptakan banyak suara dan membuat khawatir para Vampir Abadi lainnya. Tidak ada gunanya bersembunyi. Cara terbaik untuk maju adalah menyerbu ke Istana Gudang Pedang sebelum Vampir Abadi menyadarinya. Menggunakan harta karun yang diberikan oleh Indra, kedua biksu itu menyembunyikan aroma mereka sebaik mungkin dan bergerak maju dengan cepat. Mereka akhirnya keluar dari Istana Gudang Pedang. Tapi pasukan Vampir Abadi telah berhasil menghentikan mereka. Saat kedua biksu itu mendekati Istana Gudang Pedang, mereka terdeteksi oleh kekuatan spiritual kuat dari Immortal Ming. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyelinap masuk. Ada lebih dari dua keledai botak ini daripada yang terlihat. Orang biasa tidak akan bisa menghentikan mereka, kata Immortal King dengan lemah. Aku akan menghabisinya, kata Pangeran Wu Ji cepat. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Gunung Wai Tebone dan mendarat di depan kedua biksu itu. Rupanya, dia putus asa untuk membuktikan dirinya saat dia merasa dipermalukan setelah Zhang Ruo Chen memukulinya. Dia harus menebus harga dirinya melalui pertempuran lain. Aku paling benci keledai botak. Jadi kalian berdua pergi ke neraka. Pandangan membunuh muncul di mata Pangeran Wu Ji saat rantai itu dengan cepat terlepas dari tangannya. Saat dia berada di sana, kabut darah tebal keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekitarnya, dan menelan kedua beku itu. Kabut darah aneh sangat lengket seperti membekukan dimensi, sangat menghambat pergerakan. Bang! Si Kong de Yonger melakukan telapak tangan, menjauhkan rantai darinya. Karena rantai itu adalah truk dari jalur, itu membawa gunung ke gunung, menyebabkan langit menjadi gelap. Di tengah rentetan lolongan, energi mengerikan melanda kedua biksu dari atas. Istirahat! Si Kong yang muda berdiri tegak dan berteriak. Dia melakukan pukulan dengan kedua tangannya. Seekor naga hitam menerjang, menghancurkan puncak gunung yang sedang menimpanya. Eh! Menangkis rantai ku dengan tangan kosong. Anda memiliki tubuh yang abadi. Pandangan aneh muncul di mata Pangeran Wu Ji saat gerakan si Kong muda mengejutkannya. Ingatlah bahwa rantainya adalah artefak suci radian seribu prasasti ke-8, kekuatan yang sangat tinggi sehingga bahkan pembudidaya domain sila dapat menghentikannya. Siapakah keledai botak ini? Tuan Putri berwajah panjang bertanya dengan heran. Apa yang dilakukan biksu berwajah hitam itu adalah gerakan paling terkenal dari Path of Tosan Buddha, Great Dragon Clow, kekuatan yang menyaingi Dragon Elephant Prajnapalem Strike milik Zhang Ruo Chen. Menarik, kata Xia Wen Xin dengan suci sambil meletakkan slip bambu. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Pangeran Wu Ji, saya dapat membantu Anda, Dewa Langit Sembilan Mata berdiri di atas platform tulang putih dan mengatakannya dengan keras. Mereka hanyalah dua biksu liar. Tidak perlu campur tangan Anda, Tuhan Surgawi, kata Pangeran Wu Ji. Hasil pertempuran dengan Zhang Ruo Chen telah sangat mempermalukannya. Sekarang, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan dua beku dan membutuhkan bantuan Dewa Langit Sembilan Mata, bagaimana dia bisa menghadapi Pangeran dan Putri lainnya? Pangeran Wu Ji mengayunkan rantai di tangannya lagi, menciptakan udara dingin yang menusuk tulang, menyebabkan penurunan suhu dalam radius beberapa ratus mil dan kepingan salju jatuh dari langit. Pada saat yang sama, sejumlah besar sila keluar dari tubuh Pangeran Wu Ji untuk menjadi satu dengan rantai. Saat berikutnya, rantai itu berputar dengan putaran yang sangat tinggi. Itu menyapuki spiritual antara langit dan bumi untuk membentuk pusaran sembilan lapis, arus udara yang menusuk di dalamnya yang begitu kuat sehingga seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Hati-hati, si Kong Sang Tetua memperingatkan saat dia bergerak. Begitu mereka berdua bergandengan tangan, naga hitam dan harimau putih muncul. Naga hitam dan harimau putih meringkuk menjadi bola-bola ringan sekaligus. Dua bola cahaya, satu hitam dan satu putih, melayang di udara. Dengan mereka di tengah, gambar samar papan catur raksasa muncul. Papan catur itu tampaknya hanya hantu, namun tampak begitu mengesankan sehingga seolah-olah munculnya langit dan bumi yang lain. Potongan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya terlihat di papan catur. Dua bagian muncul paling mencolok mereka adalah si Kong yang lebih tua dan si Kong yang lebih muda, keduanya menempati tempat paling strategis di papan catur. Pasukan Imortal Vampire menatap dengan kagum, merasakan kekuatan yang mencekik. Ya, kekuatan, Xia Wen Xin, yang selalu dingin, tenang, dan tenang, akhirnya tersenyum senang. Saya tidak percaya bahwa mereka telah menganyam gambar papan catur langit dan bumi. Mungkin, mereka bisa menjadi pemimpin dalam menemukan salah satu dari sepuluh artefak suci terbesar di alam Kunlun, papan catur langit dan bumi. Papan catur langit dan bumi yang ditata oleh Bendahara Agung Wang Siki dari pusat kota Kekaisaran hanyalah replika. Papan catur langit dan bumi yang sebenarnya dapat dibentuk dengan bintang-bintang dan dengan semua makhluk hidup dan sila langit dan bumi sebagai potongan-potongannya. Misteri yang luar biasa bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh non-dewa. 1897